Pada saat yang sama, sebuah menara kuno di atas pegunungan. Seorang penjaga muncul dari udara. Melihat pemandangan asing, wajahnya dipenuhi kebingungan. Di mana ini? Apa yang sedang terjadi? Di mana Kinfei yang mengaum? Tiba-tiba, serangkaian raungan binatang yang memekakkan telinga terdengar. Hmm. Penjaga itu terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati pegunungan dan sungai di bawah. Matanya tiba-tiba dipenuhi rasa ngeri. Dia melihat lebih dari selusin binatang buas terbang keluar dari hutan dan berdiri di udara. Mereka mengangkat kepala dan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Aura yang dipancarkan binatang buas ini adalah aura kaisar tempur bintang 9. Mengapa ada begitu banyak monster kaisar bintang 9? Wajah penjaga itu tampak kusam. Di bawah, seekor binatang buas memandang penjaga itu dan bertanya dengan curiga, apakah dia juga tamu boskin? Dia tidak terlihat seperti itu. Dia terlihat bermata juling. Binatang buas lainnya menggelengkan kepalanya, tampak sangat naif. Ini salahmu. Bagaimana kamu bisa menilai buku dari sampulnya? Meski terlihat jelek, bagaimana jika dia memiliki hati yang indah? Kata binatang lain. Teruslah menyombongkan diri. Di dunia ini, selain boskin, manusia mana yang bukan rubah tua yang licik? Salah, salah. Boskin juga sangat licik, tapi kelicikannya ditujukan pada orang luar. Berhenti bicara. Orang ini jelas bukan orang baik. Mari berhati-hati. Sekelompok binatang buas memandang para penjaga dengan waspada sambil berkomentar. Dan mereka tidak mengirimkan suara mereka. Para penjaga mendengar setiap kata. Mataku terlihat licik. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak. Kamu mendekati kematian. Eh. Sekelompok binatang tercengang. Ledakan. Penjaga itu mengambil langkah ke depan, dan aura menakutkan mengalir menuju kelompok binatang buas dengan kekuatan yang luar biasa. Apakah kamu yakin ingin bergerak? Seekor binatang memandangnya dengan aneh. Mengapa? Apakah menurut Anda Anda mendapat keuntungan karena memiliki lebih banyak orang? Penjaga itu tampak menghina. Meskipun semua monster ini adalah kaisar tempur bintang sembilan, dia yakin bahwa dia bisa membunuh kelompok monster ini dengan seni pertarungannya yang sempurna. He he. Sekelompok binatang segera tertawa. Bagaimana situasinya? Melihat hal tersebut, penjaga tersebut terkejut. Tiba-tiba, salah satu binatang itu meraung, Saudaraku, seseorang ingin menindas kita. Datang dan bantu. Suaranya seperti bel yang besar, bergema ke segala arah. Mengaum. Langsung. Raungan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu dari pegunungan dan sungai di sekitarnya. Apa? Penjaga itu mengamati pegunungan dan sungai di sekitarnya dengan kaget. Siapa yang berani menindas kita? Kamu mau mati? Hah. Kaisar ini ingin melihat siapa yang berani datang ke wilayah kita dan menimbulkan masalah. Setelah serangkaian raungan marah, beberapa binatang buas berlari keluar dari gunung. Ada yang sebesar gunung, ada pula yang sekecil batu besar. Ini, ini, ini. Penjaga itu tercengang. Lima. Sepuluh. Dua puluh. Empat puluh. Bagaimana bisa ada begitu banyak monster Raja Bintang Sembilan? Dan itu belum berakhir. Bahkan ada lebih banyak lagi binatang Raja Bintang Sembilan yang terbang dari kehampaan di kejauhan. Mereka padat dan megah. Itu sungguh mengejutkan. Apa yang baru saja Anda katakan? Kami tidak mendengarmu dengan jelas. Katakan lagi. Jangan khawatir, kami tidak akan menghajarmu. Binatang buas yang muncul di awal menatap penjaga dengan main-main pada saat ini. Saya. Penjaga itu tergagap dan wajahnya menjadi pucat. Katakan. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Di mana kesombonganmu tadi? Menghadapi teriakan sekelompok binatang buas, penjaga itu tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Hatinya tenggelam dalam ketakutan yang mendalam. Binatang buas lainnya terbang dan langsung mengepung penjaga itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mata mereka dipenuhi keganasan yang menakjubkan. Kami punya nomornya. Apa yang bisa Anda lakukan? Ayo. 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 Kami sedang mendekati kematian. Datang dan bunuh kami jika kamu punya nyali. Kenapa? Apakah kamu kehilangan kesabaran? Jika kamu tidak melakukannya, maka kami akan melakukannya. Jangan salahkan kami karena terlalu membebani nanti. Saudaraku, pukul dia. Sekelompok binatang buas tiba-tiba menyerbu ke depan. Tidak. Penjaga itu melolong putus asa. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, lautan kimiliknya dihancurkan oleh sekelompok binatang buas. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Jika dia benar-benar tamu boskin dan kita memukulinya sampai mati, boskin akan marah. Melihat situasinya tidak bagus, selusin binatang buas yang muncul pertama kali berteriak berulang kali. Berengsek. Kalian bahkan tidak tahu apakah dia tamu atau musuh boskin, dan kalian memanggil kami ke sini untuk menghajarnya. Bukankah kalian hanya mencoba menyakiti kami? Binatang buas yang datang kemudian langsung memelototi selusin binatang buas itu. Dengan baik, selusin binatang buas itu merasa sangat malu. Tiba-tiba, seorang pria kekar muncul di langit. Itu adalah Qin Fei Yang. Ketika dia melihat penjaga itu dalam keadaan menyesal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian, dia melihat ke arah sekelompok binatang itu dan berkata, Kalian yang melakukan ini. Siapa kamu? Sekelompok binatang memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Karena Qin Fei Yang telah mengubah penampilannya, mereka tidak mengenalinya. Ini aku. Qin Fei Yang meminum pil restorasi wajah dan mengembalikan penampilan aslinya. Jadi itu bos Qin. Sekelompok binatang tiba-tiba menyadari. Bos Qin, apakah orang ini tamumu atau musuhmu? Salah satu binatang ganas bertanya dengan gugup. Binatang buas lainnya juga sangat gugup. Tamu, musuh. Qin Fei Yang tercengang. Dia memandang penjaga dan kelompok binatang itu dengan curiga dan tiba-tiba mengerti. Batuk. Dia terbatuk dan berkata dengan wajah datar, Dia tamuku. Bagaimana kamu bisa bersikap kasar padanya? Ah, tamumu. Ini. Maaf, maaf. Ini salah kami. Salah kami. Sekelompok binatang tiba-tiba menundukkan kepala mereka. Mata mereka penuh kepanikan, seperti sekelompok anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Qin Fei Yang melanjutkan dengan wajah datar, mengalahkan tamuku seperti ini. Kalian terlalu berani. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukummu sekarang? Jangan. Kami tidak melakukannya dengan sengaja. Ya, ya. Itu bukan salah kami. Dia terlalu sombong. Begitu dia masuk, dia bilang dia ingin membunuh kita. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Kelompok binatang itu merasa dirugikan. Engah. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Bos Qin, apa yang kamu tertawakan? Binatang-binatang itu memandangnya dengan curiga. Kamu tahu apa? Kalian terlalu manis saat ini. Aku hanya menggoda kalian. Orang ini bukan tamuku. Qin Fei Yang tertawa. Menggoda kita. Sekelompok binatang saling memandang. Bos Qin, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini akan membuat kita takut sampai mati? Ketika mereka sadar kembali, binatang buas itu segera menatap Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan dan terus mengeluh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Oke, oke, ini salahku. Aku minta maaf kepada kalian. Sekarang minggir, ada yang ingin kutanyakan padanya. Anda harus memberi kompensasi kepada kami atas kerusakan mental. Ya, 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 kekasih kecil kami hampir mati ketakutan olehmu tadi. Semua binatang mengerang setuju. Apakah kalian sangat pemalu? Qin Fei Yang memutar matanya. Penjaga yang budidayanya lumpuh dipenjarakan di kehampaan oleh seekor binatang buas. Pada saat ini, dia menatap Qin Fei Yang dengan kebencian. Qin Fei Yang berjalan ke depan penjaga, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, kamu benar-benar berani, kamu benar-benar berani menjadi sombong di sini. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Penjaga itu tertawa sinis. Kamu ingin mati. Sekarang bukan terserah padamu. Qin Fei Yang terkeke, mengeluarkan pil restorasi wajah, dan langsung memasukkannya ke dalam mulut penjaga. Wajah dan sosok penjaga itu tiba-tiba berubah. Segera. Wajah kasar muncul di hadapan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memandang, penjaga, itu. Ini adalah pria kekar. Tingginya lebih dari 1,9 meter, seperti raksasa kecil. Otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol seperti naga, penuh daya ledak. Memang ada masalah. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang, tangannya membentuk segel, dan segel perbudakan muncul, langsung memasuki kepala pria kekar itu. Ah! Pria kekar itu melolong sedih, sangat sedih. Setelah mengendalikan pria kekar itu, Qin Fei Yang bertanya, Katakan padaku, siapa kamu? Berpura-pura menjadi penjaga Markis Sao, apa tujuanmu? Pria kekar itu tertawa sinis, saya tidak akan mengatakannya bahkan jika Anda memukul saya sampai mati. Jadi tidak takut mati. Qin Fei Yang terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan jawaban dari pikiran batin pria kekar itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini sekarang bertekad mencari kematian. Setelah merenung sebentar, Qin Fei Yang mengangkat tangannya, meraih lengan pria kekar itu, dan mengeluarkan tas kiankun. Pria kekar itu mencibir, jangan buang waktumu, tidak ada apa-apa di dalam. Qin Fei Yang tidak mempercayainya, dan menundukkan kepalanya untuk memeriksanya dengan cermat. Pada akhirnya, di dalam tas kiankun orang ini, selain beberapa kebutuhan sehari-hari, tanaman obat, pil, dan koin emas, dia benar-benar tidak dapat menemukan apapun yang dapat membuktikan identitas orang tersebut. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat, dan sebuah cahaya tiba-tiba melintas di matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria kekar itu, dan tertawa, sebenarnya identitasmu tidak sulit ditebak. Lalu kenapa kamu tidak menebaknya? Pria kekar itu menatapnya dengan wajah penuh ejekan. Kaisar Perang Bintang IX dari Qin besar pada dasarnya berkumpul di Istana Kekaisaran, Kuil Dewa Perang, Balai Penegakan Hukum, dan berbagai Istana Marsial Markis. Dan kamu berpura-pura menjadi penjaga dan bersembunyi di samping Markis of Saul. Kamu harus mengawasinya. Tapi sejauh yang saya tahu, Markis of Saul adalah orang yang jujur dan rendah hati. Dia jarang memiliki dendam dengan orang lain, sehingga berbagai Istana Marsial Markis dapat dikecualikan. Maka hanya Istana Kekaisaran, Kuil Dewa Perang, dan Balai Penegakan Hukum yang tersisa. Aku ingat di Alun-Alun Pusat, karena masalah antara aku dan Kaisar, Markis dari Saul berulang kali mengajukan keberatan kepada Guru Kerajaan. Menurutku dengan kepribadian Guru Kerajaan, dia pasti akan menaruh dendam. Selain itu, Istana Kekaisaran, Kuil Dewa Perang, dan Balai Penegakan Hukum semuanya berada di bawah kendali Guru Kekaisaran. Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa Anda adalah salah satu anak buah Guru Kekaisaran. Kata Qin Fei Yang, matanya bersinar. Tatapan pria kekar itu bergetar, dan ada sedikit rasa tidak percaya di wajahnya. Melihat ekspresimu, sepertinya tebakanku tidak salah. Karena kamu adalah salah satu anak buah Guru Kerajaan, maka tidak akan sulit untuk mengetahui identitasmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis, mengeluarkan kristal gambar, dan melonjak dengan pertempuran Ki. Berdengung. Tidak lama kemudian, bayangan Yan Wei muncul. Pria kekar itu memandang Yan Wei, wajahnya tiba-tiba berubah, dan secara naluriah berteriak, bagaimana mungkin dia. Kamu kenal Yan Wei? Kalau begitu sepertinya dia berasal dari Balai Penegakan Hukum. Gumam Qin Fei Yang. 1402. Qin Fei Yang dapat melihat kekhawatiran Yan Wei dan tertawa, jangan khawatir, dia sudah menjadi tawananku. Bahkan jika dia tahu bahwa kamu adalah laki-lakiku, dia tidak akan bisa memberitahu Guru Istana. Tawanan. Yan Wei sedikit terkejut, lalu menghela nafas lega. Anak buah Qin Fei Yang. Pria kekar itu juga terkejut, dan kemudian berteriak pada Yan Wei, kamu sebenarnya adalah mata-mata yang ditempatkan Qin Fei Yang di sisi Tuan, kamu benar-benar pantas mati. Yan Wei tertawa menghina, menatap Qin Fei Yang dan bertanya, di mana kamu menangkapnya. Qin Fei Yang berkata, rumah Markis Sao. Saya tidak pernah berpikir bahwa Guru Kerajaan akan benar-benar mengambil tindakan terhadap Markis of Sao. Yan Wei mengerutkan kening. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Ketika pangeran muda mewarisi tahta, Markis of Sao terus-menerus mengajukan keberatan. Hal ini membuat pengajar Istana sangat tidak puas, dan dia bahkan secara pribadi mengatakan kepada saya bahwa dia ingin berurusan dengan Markis of Sao. Awalnya aku mengira dia akan menyerahkan masalah ini padaku, tapi aku tidak menyangka orang ini akan pergi. Orang ini bernama Geyong, dan dia juga salah satu ajudan paling terpercaya dari Guru Kerajaan. Yan Wei menjelaskan. Setelah mendengar ini, sudut mulut Qin Fei Yang sedikit terangkat. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia datang untuk mencari Markis of Sao, dia benar-benar akan menangkap salah satu pembantu kepercayaan Guru Kerajaan. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Tidak mengherankan jika tulang orang ini begitu keras, dan dia lebih memilih mati daripada menyerah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya pada Yan Wei dan berkata, Baiklah, kamu bisa kembali bekerja. Baiklah. Yan Wei mengangguk, menatap Geyong, lalu menatap Qin Fei Yang dengan cemas, dan berkata, Orang ini, kita tidak boleh membiarkan dia kembali ke sisi Guru Istana Hidup-Hidup. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Qin Fei Yang tertawa, dan dengan itu, dia mematikan kristal gambar, dan kemudian muncul di kastil dengan Geyong di tangan. Bos, karena pengajar Istana ingin berurusan dengan Markis of Sao, lalu mengapa dia tidak langsung menyingkirkan Markis of Sao? Bukankah itu sedikit berlebihan? Begitu Qin Fei Yang muncul, Faso bertanya dengan curiga. Berulang. Berbagai Marsial Markis mendapat perlindungan dari nenek moyang mereka. Tidak peduli betapa beraninya penasihat kekaisaran, dia tidak akan berani membunuh Marsial Markis. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu kita bisa membunuhnya. Dengan kemampuan imperial preceptor, itu pasti sangat mudah. Kata Fatso. Ini sangat mudah. Namun, ketika Markis of Sao mengajukan keberatannya di alun-alun, semua pejabat sipil dan militer melihatnya. Jangan lihat para pejabat sipil dan militer itu. Mereka biasanya tampak lemah, tidak kompeten, dan penakut, tapi mereka semua sangat cerdik. Mereka semua tahu di dalam hati bahwa Markis dari Sao telah membuat marah penasihat kekaisaran. Jika Markis of Sao dibunuh saat ini, pasti akan ada orang yang mencurigai penasihat kekaisaran. Pada saat kritis ini, pengajar kerajaan tidak berani mengambil risiko ini. Qin Fei Yang mencibir. Jadi begitu. Fatso tiba-tiba tercerahkan. Dia memandang Geyong dan bertanya, lalu bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Dia masih berguna. Awasi dia. Jangan biarkan dia menemukan kesempatan untuk bunuh diri. Qin Fei Yang menginstruksikan sebelum kembali ke penampilan sebelumnya. Menyembunyikan budidayanya, dia muncul di koridor rumah Markis. Dia melihat sekeliling dan berjalan menuju ujung koridor. Tidak lama kemudian, sebuah taman memasuki garis pandangnya. Di taman, ada seorang wanita berusia 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan gaun hijau muda dan memiliki rambut hitam panjang menutupi bahunya. Dia memiliki sosok yang sangat indah dan tampak muda dan cantik. Wanita itu sedang berjongkok di ladang bunga sambil mengutak-atik beberapa bunga liar. Di samping, ada dua pelayan yang menemaninya. Qin Fei Yang memandang wanita itu dan memasuki taman. Siapa kamu? Melihat Qin Fei Yang, kedua pelayan itu segera menjadi waspada. Wanita berpakaian hijau juga mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang, matanya yang cerah membawa sedikit kecurigaan dan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang berjalan ke depan mereka bertiga, memandang wanita berpakaian hijau, menangkupkan tangannya dan tersenyum, saya nisan, ada yang ingin saya diskusikan dengan Markis of Sao, saya harap Nona dapat membimbing saya. Untuk menemui ayah. Wanita berpakaian hijau itu terkejut. Dia berdiri dan menatap Qin Fei Yang. Dia bertanya dengan curiga, apakah tidak ada orang yang menunjukkan jalan untukmu? Jadi itu adalah putri Markis of Sao. Qin Fei Yang bergumam dan tertawa, baru saja, ada seorang penjaga yang memimpin jalan, tapi di tengah jalan, dia sepertinya ada yang harus dilakukan dan pergi. Dia menunjukku ke arah dan menyuruhku mencarinya, tapi rumah Markis ini terlalu besar, saya benar-benar tidak tahu di mana menemukan Markis of Sao. Mereka justru berani mengabaikan tamu ayah. Para penjaga ini semakin lancang. Mendengar ini, wajah halus wanita berpakaian hijau itu dipenuhi amarah. Dia kemudian memandang Qin Fei Yang dan tertawa, kebetulan saya akan memberi hormat kepada ayah saya, mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Itulah yang kuinginkan. Qin Fei Yang sangat gembira dan tertawa. Silakan. Wanita berpakaian hijau itu mengulurkan tangannya. Nona, silakan pergi dulu. Kata Qin Fei Yang. Wanita berpakaian hijau itu tersenyum dan berbalik berjalan menuju danau di kejauhan. Kedua pelayan itu melirik Qin Fei Yang dan buru-buru mengikuti. Hem. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan melihat ke belakang tanpa tergesa-gesa. Melihat ke belakang kedua pelayan itu, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Sebelumnya. Ketika kedua pelayan itu memandangnya, dia merasakan kilatan niat membunuh yang menghilang dalam sekejap. Meskipun niat membunuh ini tidak terlihat jelas dan menghilang dengan sangat cepat, namun dengan persepsinya yang tajam, dia sangat yakin bahwa niat membunuh ini memang muncul. Namun. Karena waktunya terlalu singkat, dia tidak bisa membedakan dengan jelas dari pelayan mana niat membunuh ini berasal. Rumah Markis ini sangat menarik. Qin Fei Yang memalingkan muka dari kedua pelayan itu dan mengamati sekeliling. Ekspresi lucu perlahan-lahan muncul di wajahnya. Tidak lama kemudian, Qin Fei Yang mengikuti wanita berpakaian hijau itu ke danau. Danau itu panjangnya sekitar setengah mil. Air danau yang jernih beriak tertiup angin. Di sini sangat sepi. Vegetasi di sekitarnya subur dan penuh vitalitas. Di sisi timur danau, ada halaman yang tenang di tepi danau. Saat ini, di luar halaman, seorang pria parubaya berjubah ungu sedang duduk sendirian di meja batu. Dia sedang minum teh sambil memandangi permukaan danau. Dia terlihat sedang memikirkan banyak hal. Itu benar. Orang ini adalah Markis Cao. Ayah ada di sana. Wanita berpakaian hijau berkata kepada Qin Fei Yang dan berlari menuju pria parubaya. Pada saat yang sama, dia berseru, Ayah. Suara wanita berpakaian hijau membangunkan Markis Cao. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita berpakaian hijau itu. Wajahnya yang terkena cuaca tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa sayang. Namun, ketika dia melihat ke arah Qin Fei Yang, ada sedikit kecurigaan di matanya. Segera. Mereka berempat berjalan di depan Markis Cao. Salam, Markis. Kedua pelayan itu membungkuk. Salam, Markis Cao. Qin Fei Yang juga menangkupkan tangannya dan membungkuk. Ya. Markis Cao mengangguk, memandang Qin Fei Yang dan bertanya, apakah anda orang yang disebutkan penjaga itu sebelumnya? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Markis Cao bertanya, mengapa kamu mencari Markis ini? Ini. Qin Fei Yang melirik wanita berpakaian hijau dan kedua pelayan itu. Sebagai seorang Markis, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Qin Fei Yang? Dia berkata dengan acu tak acu, tidak ada orang luar di sini. Jika ada yang ingin anda katakan, katakan saja. Itu belum tentu benar. Qin Fei Yang berkata dengan penuh arti. Markis Cao mengangkat alisnya dan menunjuk ke wanita berpakaian hijau, dia adalah putri Markis, kamu masih tidak percaya padaku. Qin Fei Yang berkata, putri Markis, tentu saja tidak ada masalah. Apa maksudmu? Menurut apa yang kamu katakan, ada masalah dengan kedua pelayanku. Jangan terlalu lancang. Mereka tumbuh bersamaku. Meskipun di permukaan mereka adalah pelayanku, kami sebenarnya seperti saudara perempuan. Wanita berpakaian hijau itu berkata dengan marah. Cair, jangan kasar. Markis Cao memarahi, memandang Qin Fei Yang, dan berkata, jika anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat, jika tidak, Markis ini akan memberi perintah untuk pergi. Mendesah. Markis dalam bahaya saat ini, tapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Sungguh menyedihkan. Qin Fei Yang menghela nafas. Kurang ajar. Markis Cao tiba-tiba berdiri, dan kekuatan kaisar yang menakutkan menekan ke arah Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang berkedip, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju kedua pelayan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kedua pelayan itu segera mundur ketakutan. Ekspresi wanita berpakaian hijau itu juga berubah, dan dia berteriak, ayah, cepat hentikan dia. Markis Cao sangat marah dan menamparkan punggung Qin Fei Yang. Tapi Qin Fei Yang mengabaikannya, menatap kedua pelayan itu, dan bergumam, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Ledakan. Aura kaisar perang bintang lima tiba-tiba meletus. Apa? Sangat kuat. Markis Cao terkejut, dan segera menggunakan kekuatan penuhnya, pertempuran Qi di telapak tangannya melonjak. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang telah tiba di depan kedua pelayan itu, mengangkat tangannya, dan meraih kepala kedua pelayan itu. Sepuluh jarinya ditekuk seperti dua cakar elang. Pedang merah Qi masih ada, memancarkan ketajaman yang menakutkan. Wajah kedua pelayan itu menjadi pucat, tapi mereka tidak membalas. Qin Fei Yang memandang mereka dan tertawa sinis, jika kamu terus bertahan, kamu hanya akan mati. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, salah satu mata pelayan itu bersinar dengan sedikit perjuangan, dan kemudian kekuatan kaisar yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu adalah kaisar perang bintang sembilan. Bagaimana ini mungkin? Pelayan lainnya, wanita berpakaian hijau, memandang pelayan itu dengan kaget. Markis Cao juga mengerem dan berhenti di belakang Qin Fei Yang, wajahnya penuh keterkejutan dan kebingungan. Pelayan itu melirik Markis Cao, menatap Qin Fei Yang dengan sinis, dan berkata, kamu berani menghancurkan rencanaku, tidak peduli siapa kamu. Kamu harus mati hari ini. Selesai. Dia mengangkat lengannya seperti kilat dan menamparkan dada Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Hanya denganmu. Qin Fei Yang tertawa menghina dan mundur selangkah. Pada saat yang sama, sambil berpikir, tander leopard dan dua binatang lainnya muncul di hadapannya begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Menghadapi kejadian yang tiba-tiba ini, tander leopard dan dua binatang lainnya tercengang. Itu mereka. Mungkinkah orang ini? Pada saat yang sama, melihat tander leopard dan dua binatang lainnya muncul, ekspresi Markis Sao dan pelayannya berubah. Mereka segera melihat ke arah Qin Fei Yang, dan sebuah nama menakutkan muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berteriak, berhenti bicara omong kosong, cepat lumpuhkan dia. Melumpuhkan siapa? Tander leopard dan dua binatang lainnya menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dengan ekspresi tercengang. Mereka tidak bisa mendengar apapun dari dalam pagoda kuno, jadi sampai sekarang pun, mereka masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Dia. Qin Fei Yang menunjuk ke arah pelayan itu. Tander leopard dan dua binatang lainnya memandang ke arah pelayan itu, mata mereka tiba-tiba meledak dengan cahaya ganas yang menakjubkan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, orang yang ingin dibunuh Qin Fei Yang pasti adalah musuh. Melihat ini, pembantu itu berbalik dan melarikan diri. Heh. Tander leopard menyeringai, berubah menjadi kekuatan guntur, dan langsung mengejar pelayan itu, menamparkan punggungnya dengan cakarnya. Ah. Pelayan itu mengeluarkan jeritan yang membekukan darah dan jatuh ke danau di bawah, menimbulkan gelombang besar. Tander leopard berdiri di udara, memandang danau dengan jijik, dan berkata, kakak kedua, saudara ketiga, aku serahkan sisanya pada kalian. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Qin Fei Yang menambahkan, jangan khawatir. Kita tidak membutuhkan waktu lima nafas untuk mengakhiri pertempuran. Bagaimanapun, kami berasal dari laut samsara. Bertarung di air adalah keahlian kami. 1403. Ledakan. Menabrak. Di dasar danau, serangkaian suara yang mengguncang bumi terdengar. Di permukaan danau, ombak menutupi langit. Seluruh keluarga Markis gemetar hebat. Retakan menyebar ke segala arah dengan danau sebagai pusatnya. Qin Fei Yang, beritahu kedua bawahanmu untuk bergegas, jika tidak, rumah Markis akan hancur. Melihat pemandangan ini, Markis Sao sangat cemas. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, fluktuasi pertempuran meredah. Dong. Anjing laut dan macan tutul membawa seorang wanita berdarah keluar dari danau dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Ku bilang tidak akan memakan waktu lima tarikan nafas, jadi tidak akan memerlukan lima tarikan nafas. Selesai. Kuda laut berkata sambil tersenyum penuh kemenangan. Sangat bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Suara mendesing. Pada saat ini, disertai dengan suara sesuatu yang merobek udara, para penjaga rumah Markis bergegas mendekat. Qin Fei Yang memandang Markis Sao dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu harusnya tahu harus berkata apa, kan? Markis Sao menatap Qin Fei Yang dalam-dalam dan mengangguk, saya tahu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menghilang tanpa jejak bersama ketiga binatang itu dan wanita itu. Tidak lama kemudian, para penjaga rumah Markis bergegas mendekat. Saat mereka melihat danau yang dipenuhi retakan, ekspresi mereka berubah drastis. Seorang kapten penjaga bertanya, Markis, apa yang terjadi? Markis Sao tertawa, baru saja, Markis ini sedang mengajari cair cara berkultivasi dan secara tidak sengaja membuat keributan. Semuanya, jangan panik. Mengajari nona muda untuk berkultivasi. Sekelompok penjaga tercengang. Kapten penjaga tersenyum pahit, Markis, kamu tidak perlu membuat keributan besar saat mengajari nona muda untuk berkultivasi, bukan. Kami mengira musuh yang kuat telah datang untuk menyerang. Aku sudah membuatmu khawatir. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi dulu. Markis Sao tersenyum meminta maaf dan melambaikan tangannya. Ya. Kapten penjaga dengan hormat menjawab dan pergi bersama sekelompok penjaga. Namun saat sekelompok penjaga itu pergi, sosok lain turun ke atas danau. Hmm. Markis Sao mengangkat kepalanya dan ekspresinya segera berubah. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Penasihat Kekaisaran. Itu benar. Orang yang datang adalah Penasihat Kekaisaran. Dia datang sangat cepat. Di dalam kastil. Mata Kinfei yang berbinar. Kemudian, dia mengemudikan kastil kuno dan terbang tanpa suara. Penasihat Kekaisaran melirik ke arah danau, memandang ke arah Markis of Sao dan berkata dengan cemberut, Baru saja, saya mendengar gejolak pertempuran yang sangat kuat datang dari Anda. Apa yang terjadi? Markis Sao berkata, Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Pembimbing Negara. Saya baru saja mengajar putri saya berkultivasi. Tidak ada yang lain. Benar-benar. Grandmaster memandang wanita berpakaian hijau itu. Wanita berbaju hijau itu mengangguk. Dia tampak sedikit bingung. Ini adalah ketakutan naluriah terhadap Imperial Preceptor. Imperial Preceptor mengukur mereka berdua dan tiba-tiba melepaskan Divine Sense-nya. Itu melonjak ke segala arah dan langsung menyelimuti seluruh kediaman Markis. Segera, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Tanpa diduga, dia sama sekali tidak merasakan aura Geyong. Mungkinkah gelombang kejut dari pertempuran sebelumnya ada hubungannya dengan Geyong dan rekannya? Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia dengan dingin menatap Markis of Sao Wu, lalu membuka gerbang teleportasi dan pergi. Hanya ketika gerbang teleportasi menghilang barulah Markis Sao menghela nafas lega. Wanita berbaju hijau itu bertanya, Ayah, bukankah pengajar kerajaan ini terlalu mengkhawatirkan kita? Markis Sao berkata dengan suara yang dalam, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apa maksudmu? Wanita berpakaian hijau itu curiga. Identitas pelayan itu baru saja diungkapkan oleh Kinfei Yang, dan pengajar kekaisaran telah tiba di kediaman Markis kita. Apa maksudnya ini? Itu berarti pengajar kekaisaran telah memperhatikan pergerakan kediaman Markis kita. Kurasa pelayan itu kemungkinan besar adalah mata-mata yang ditanam oleh pengajar kerajaan di sisimu. Kata Markis Sao. Apa? Mengapa dia melakukan itu? Ekspresi wanita berpakaian hijau itu berubah. Pelayan yang tersisa juga terkejut. Kenapa lagi? Itu pasti karena saya berulang kali mengajukan keberatan kepada kaisar Hong di alun-alun dan membuatnya marah. Markis Sao dengan dingin mendengus. Hal lama ini keterlaluan. Wajah wanita berpakaian hijau itu dipenuhi amarah, dan matanya yang cerah dipenuhi rasa jijik. Yang mulia haotian masih muda dan bodoh, dan tidak mampu menangani urusan negara. Adapun kaisar Hong, dia hidup dalam pengasingan dan tidak berniat mengatur hal-hal ini. Saat ini, orang yang mengendalikan kekuatan di balik layar adalah imperial preceptor. Dulu, saat yang mulia masih hidup, pengajar kerajaan berani menipu semua orang, apalagi sekarang. Markis Sao menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang masa depan Kin besar. Untuk bisa mendengar kata-katamu, perjalananku tidak sia-sia. Tiba-tiba, suara Kinfei Yang terdengar di udara. Mengikuti dengan cermat, Kinfei Yang dan tiga monster tander leopard muncul di samping Markis Sao. Markis Sao terkejut, dan bertanya, mengapa pengajar kekaisaran tidak memperhatikanmu? Kinfei Yang berkata, begitu saya melihat guru kekaisaran muncul, saya pergi. Markis Sao berkata, Anda tahu bahwa dia akan menggunakan akal sehatnya untuk menemukan Anda. Dia tidak mencariku, dia mencari antek-anteknya. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan Geyong serta pelayannya muncul di depan Markis Sao. Laut ki keduanya lumpuh dan berlumuran darah. Markis Sao menilai Geyong dan bertanya dengan heran, siapa dia? Kinfei Yang berkata, dia adalah penjaga yang datang untuk melapor kepadamu sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Markis Sao sudah tidak bernyawa. Saat dia membawaku menemuimu, dia bertanya tentang identitasku dan tujuanku datang mencarimu. Saat itu, aku merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Seperti yang diharapkan, ketika aku melumpuhkan laut kinya dan menginterogasinya, dia adalah salah satu anak buah pengajar kekaisaran. Kata Kinfei Yang. Berengsek. Ketika Markis Sao mendengar ini, dia menjadi marah. Wanita berpakaian hijau itu bertanya, lalu bagaimana kamu tahu bahwa ada masalah dengan pelayan ini? Kinfei Yang bertanya, apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Wanita berpakaian hijau itu mengangguk. Pada saat itulah jejak niat membunuh muncul saat dia menatapku. Tetapi pada saat itu, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya tidak dapat menentukan dari pelayan mana niat membunuh ini berasal. Namun, jika ada niat membunuh, berarti pasti ada masalah dengan salah satunya. Kata Kinfei Yang. Niat membunuh. Wanita berpakaian hijau itu tercengang, lalu mengapa saya tidak merasakannya saat itu? Ah! Kinfei Yang tercengang, tidak tahu harus menjawab apa. Markis Sao berkata tanpa daya, Cair, jangan main-main. Kamu dan Kinfei Yang sama sekali tidak berada pada level yang sama. Apa yang bisa dia rasakan, bahkan ayah pun mungkin tidak bisa merasakannya, apalagi kamu. Wanita berpakaian hijau itu tersenyum malu, lalu menatap Kinfei Yang tanpa berkedip. Matanya yang bergerak dipenuhi rasa ingin tahu. Pria macam apa ini? Hah! Markis Sao menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk kepada Kinfei Yang, berkata, Terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya tidak akan tahu bahwa ada dua anjing penggigit yang bersembunyi di sisi saya. Markis Sao juga orang yang cerdas. Setelah mengetahui identitas keduanya, dia mengetahui niat dari imperial preceptor. Kinfei Yang telah menyelamatkan nyawanya. Tidak. Dia telah menyelamatkan seluruh keluarga Markuisnya. Ini hanya masalah kecil. Kinfei Yang tersenyum tipis sambil melirik pelayan lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka sekarang? Markis Sao melirik Geyong dan dua lainnya, lalu menatap Kinfei Yang dan bertanya. Kinfei Yang berkata dengan acu tak acu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Benda-benda terkutuk ini harus dibuang ke danau untuk memberi makan ikan. Niat membunuh muncul di mata Markis Sao. Dia mengulurkan kedua tangannya dan langsung memutar leher Geyong dan dua lainnya. Lalu, seperti membuang sampah, dia membuangnya ke danau. Kinfei Yang melirik ke danau, lalu menatap pelayan lainnya dan berkata, dia juga tidak bisa dibiarkan hidup. Ekspresi pelayan itu berubah. Dia buru-buru berlari ke belakang wanita berpakaian hijau dan menatap Kinfei Yang dengan ketakutan. Jangan takut, aku akan melindungimu. Wanita berpakaian hijau menghiburnya dan menatap Kinfei Yang, mengapa? Markis Sao juga bingung. Pengajar kekaisaran telah memperhatikanmu. Pengajar kekaisaran pasti sudah mengetahui kematian Geyong dan dua orang lainnya. Jadi, dia pasti akan memikirkan cara untuk menyelidiki masalah ini. Kata Kinfei Yang. Markis Sao mengerutkan kening, dia memandangi pelayan itu dan berkata, maksudmu, pengajar kekaisaran akan mengambil tindakan terhadapnya. Itu benar. Sampai saat-saat terakhir, pengajar kekaisaran tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Anda dan putri Anda. Kalau begitu, hanya dia yang tersisa, karena hanya dialah yang tahu. Kata Kinfei Yang. Wanita berpakaian hijau berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Ya, ya, ya. Saya pasti akan tutup mulut. Pelayan itu juga menganggupkan kepalanya. Kinfei Yang memandang pelayan itu dan berkata, ketika kamu jatuh ke tangan guru kekaisaran, kamu tidak berhak memutuskan apakah kamu ingin mengatakannya atau tidak. Berikutnya. Dia kemudian melihat ke arah Markis Sao dan berkata, kamu juga paham dengan situasiku saat ini. Jika pengajar kekaisaran tahu bahwa aku datang untuk mencarimu, bahkan jika kamu memiliki seratus mulut, kamu tidak akan bisa menghilangkan kecurigaanmu. Hati Markis Sao mencelos. Apa yang dikatakan Kinfei Yang bukan tanpa alasan. Dengan metode imperial preceptor, jika dia tahu bahwa Kinfei Yang telah datang, dia pasti akan menuduhnya berkolusi dengan Kinfei Yang dan mengkhianatinya. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan putrinya. Dengan pemikiran itu, Markis Sao memandangi pelayan itu, matanya dipenuhi niat membunuh. Pelayan itu panik dan meraih lengan wanita berpakaian hijau itu sambil berkata, Nona, selamatkan aku, aku tidak ingin mati. Wanita berpakaian hijau memandang Markis Sao dan berkata dengan cemas, Ayah, saya berjanji, dia pasti tidak akan berbicara sembarangan. Cair, kamu masih terlalu naif. Bahkan jika kita tidak membunuhnya sekarang, cepat atau lambat dia akan mati di tangan pengajar kerajaan. Kamu bisa menyelamatkannya dari kami sekarang, tapi di masa depan, bisakah kamu menyelamatkannya dari imperial preceptor? Markis Sao menghela nafas. Wanita berpakaian hijau berdiri di depan pelayan dan menggelengkan kepalanya, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Markis Sao menjadi marah dan berteriak, kurang ajar, segera mundur. Tidak. Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya. Markis Sao memandang wanita berpakaian hijau itu, dan sedikit ketidakberdayaan perlahan muncul di matanya. Dia memandang Kinfei Yang untuk meminta bantuan. Alis Kinfei Yang juga menegang. Sesaat kemudian, Kinfei Yang menghela nafas tak berdaya, baiklah, saya akan mengirimnya ke tempat di mana tidak ada yang bisa menyakitinya. Di mana? Markis Sao bertanya. Di dalam benda suci spasial milikku. Tapi sebelum kita pergi, untuk berjaga-jaga, aku masih harus memeriksa identitasnya. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia mengeluarkan pil dan melemparkannya ke pelayan. Untuk saat ini, aku hanya bisa merepotkanmu. Markis Sao tersenyum meminta maaf pada Kinfei Yang, menata pelayan itu dan berkata, cepat minum pilnya, terima kasih, Tuan Mudakin. Terima kasih, Tuan Mudakin, karena tidak membunuhku. Pelayan itu buru-buru melangkah maju dan membungkuh. Dia kemudian mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Akhirnya, wajah pelayan itu tidak berubah sedikitpun. 1404. Berdengung. Saat Kinfei Yang hendak mengirim pelayannya ke pagoda kuno, Markis Sao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, Tunggu. Apa itu? Kinfei Yang memandangnya dengan curiga. Markis Sao merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Kinfei Yang, menangkupkan tangannya dan berkata, Saya punya permintaan yang lancang. Berbicara. Kata Kinfei Yang. Markis Sao berkata, Saya ingin Cair pergi ke objek ilahi ruang waktu Anda. Kinfei Yang mengerutkan kening, Anda harus jelas, ini bukan tempat berlindung. Aku tahu. Tetapi sekarang, pengajar kerajaan sedang memperhatikan kita. Bagaimana jika dia mendekati Cair? Aku hanya mempunyai satu anak perempuan. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya, jadi aku mohon padamu. Markis Sao membungkuh. Kinfei Yang berkata, Kalau begitu, apakah kamu tidak takut aku akan menyakiti putrimu? Anda harus tahu bahwa saya juga bukan orang baik. Markis Sao tertawa, Meskipun kamu memang bukan orang baik, tapi di hadapan kebenaran, aku tetap mempercayaimu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengangguk, Baiklah, saya akan menyetujui permintaan Anda, tetapi Anda harus menyetujui salah satu permintaan saya. Ini bisa dianggap perdagangan yang adil. Berbicara. Kata Markis Sao. Kinfei Yang berkata, Saya ingin Anda meyakinkan Markis yang lain untuk berdiri bersama saya pada saat kritis. Markis Sao tertegun dan mengerutkan kening, saya khawatir ini bukanlah tugas yang mudah. Bagaimanapun, semua orang mengira Anda membunuh yang mulia. Apa kau percaya itu? Kinfei Yang bertanya. Saya. Markis Sao tidak tahu harus menjawab apa. Kinfei Yang berkata, Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Kaisar belum mati, dia juga tidak dipenjara oleh saya. Patuakin dan komandan tentara Kirin juga merupakan orang dalam. Ini. Markis Sao tercengang. Saya akan lebih berterus terang. Patuakin dan komandan tentara Kirin berdiri bersamaku karena mereka percaya bahwa aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Kekaisaran Kin besar. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Percaya atau tidak itu kebebasanmu. Kinfei Yang berkata dengan ringan. Mata Markis Sao menunjukkan ekspresi perjuangan. Sesaat kemudian, dia menganggup dengan keras dan berkata, Baiklah, aku percaya padamu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Marsial Markis yang lain. Sebenarnya, tidak sulit untuk meyakinkan mereka. Satu-satunya hal yang harus kamu waspadai adalah bahwa di antara Marsial Markis ini, mungkin ada beberapa yang sudah bergabung dengan penasihat Kekaisaran. Kata Kinfei Yang. Saya mengerti. Markis Sao mengangguk. Kinfei Yang berkata, Baiklah kalau begitu. Sekarang keluarkan image crystal dan buat jembatan kontrak sehingga kita dapat berkomunikasi lebih mudah di masa depan. Setelah membangun jembatan kontrak, Kinfei Yang menghilang bersama tander leopard, tiga binatang buas, dan wanita berpakaian hijau. Sayang. Masa depan Gritkin mengkhawatirkan. Markis Sao berjalan ke tepi danau dan melihat ke langit. Dia menghela nafas panjang, dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Pagoda kuno. Di atas ladang tanaman obat. Ini adalah objek ketuhanan spasialmu. Ini terlalu besar. Dan ladang ramuan ini, ya Tuhan, ada berapa banyak tanaman obat di sana. Melihat pegunungan dan sungai yang tak terbatas di sekitar mereka, serta ladang tanaman herbal yang tak terbatas, kedua wanita berbaju hijau itu terkejut. Qin Fei yang tersenyum tipis dan melihat ke tengah ladang tanaman obat. Di tengah ladang tanaman obat, di samping pohon keberuntungan, kini terdapat sebuah halaman. Halaman itu panjangnya sekitar 100 kaki. Walaupun tidak besar dan sangat sederhana, namun sangat bersih dan rapi. Saat ini, orang tua itu, Luo Qianzui, Liu Zi, dan Yan Nanshan sedang duduk mengelilingi meja batu di halaman. Orang tua itu dan Yan Nanshan duduk berhadapan, bermain catur dan minum teh. Liu Zi dan Luo Qianzui duduk di samping dan memperhatikan. Dari waktu ke waktu, mereka tertawa. Sekarang, keempatnya setara dengan pemilik ladang ramuan ini. Mereka membangun halaman di sini karena mereka berencana untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Pertama, tempat ini sangat santai, tenang, dan cocok untuk masa pensiun. Kedua, lebih mudah untuk mengelola ladang tanaman obat sehingga Qin Fei yang tidak perlu khawatir. Meskipun budidaya mereka tidak tinggi, orang-orang dan binatang di pagoda kuno tahu tentang hubungan mereka dengan Qin Fei yang, jadi mereka sangat hormat. Lebih-lebih lagi, entah itu anggota klan Yan Wei atau anggota klan Wang Yang Feng, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk memetik tanaman obat. Bahkan monster kaisar bintang sembilan yang nakal seperti macan tutul guntur, kuda laut, dan anjing laut cukup sopan kepada mereka berempat. Suara mendesing. Qin Fei yang melangkah keluar dan mendarat di samping mereka berempat. Dia tersenyum dan berkata, kamu menjalani kehidupan yang baik. Aku iri padamu. Setiap kali dia melihat lelaki tua itu dan tiga orang lainnya, dia akan merasakan rasa kedekatan dan rasa memiliki di dalam hatinya. Anda di sini. Mereka berempat meletakkan apa yang mereka lakukan dan mengangkat kepala untuk melihat Qin Fei yang. Wajah mereka penuh kasih sayang. Adapun Qin Fei yang, mereka juga memperlakukannya seperti anak mereka sendiri. Qin Fei yang mengangguk. Siapa mereka? Melihat wanita berpakaian hijau dan pelayan yang mengikuti mereka, mereka berempat mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei yang berkata, dia adalah putri Marquis of Sao, dan yang lainnya adalah pembantunya. Yan Nanshan bertanya dengan curiga, apa yang dilakukan putri Marquis of Sao di sini? Berlindung. Marquis dari Sao telah menjadi sasaran guru kekaisaran, jadi dia datang ke pagoda kuno untuk bersembunyi. Qin Fei yang tertawa. Jadi seperti itu. Mereka berempat tiba-tiba sadar. Wanita berpakaian hijau berjalan di depan mereka berempat dan membungkuk dengan patuh, Junior Sao Chayar menyapa keempat senior. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Nak, karena kamu di sini, kamu adalah keluarga. Jangan terlalu pendiam. Baiklah. Melihat mereka berempat begitu ramah, Sao Chayar segera melepaskannya dan berlari ke belakang lelaki tua itu sambil tersenyum sambil memijat punggung dan bahunya. Orang tua itu menatap kosong sejenak sebelum menatap Qin Fei yang dengan wajah penuh kenikmatan. Dia terkeke dan berkata, Orang tua ini menyukai gadis kecil ini. Biarkan dia tinggal di sini dan mengobrol dengan kami. Yan Nanshan, Luo Qian Sui, dan Liu Zi semuanya mengangguk setuju. Selama kamu bahagia, kata Qin Fei yang. Ini sangat hidup. Tiba-tiba, semburan tawa terdengar. Pak tua Qin, Wang Yang Feng dan yang lainnya terbang di udara dan mendarat di halaman. Salam, Pak tua Qin. Mereka berempat langsung berdiri dan membungkuh. Pak tua Qin buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, 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 kalian semua adalah tetua Qin Fei yang, lelaki tua ini benar-benar tidak bisa menerimanya. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Lei Bao dan dua binatang lainnya memandangnya dengan jijik. Apa yang dikatakan orang tua ini adalah kebenarannya? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Terlebih lagi, lelaki tua ini tinggal di bawah atap orang lain, jadi aku tidak bisa berpura-pura meski aku mau. Pak tua Qin melirik Qin Fei yang, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasakan kesepian seperti harimau yang diganggu oleh anjing. Apa lagi yang bisa dikatakan Qin Fei yang tentang ini? Tidak ada yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Bagaimanapun, selama orang-orang tua ini bahagia, tidak apa-apa. Pak tua Qin sebenarnya ada di sini juga. Sao Chaer dan pelayan itu saling memandang dan buru-buru maju untuk membungkuk. Kamu di sini juga. Sepertinya ayahmu masih orang yang berakal sehat. Pak tua Qin melirik pelayan itu dan tersenyum pada Sao Chaer. Sao Chaer berkata, Junior tidak berani menjamin hal lain, tapi Junior berani menjamin kesetiaan ayah kepada Great Qin dengan nyawaku. Orang tua ini tidak berani mempercayai kata-katamu, tapi orang tua ini percaya pada visi dan penilaian Qin Fei Yang. Karena dia bisa membawamu ke sini, itu berarti tidak ada masalah dengan Markis Sao. Kata Pak tua Qin. Sao Chaer melirik Qin Fei Yang. Pesona macam apa yang dimiliki pria ini. Bahkan Pak tua Qin sangat mempercayainya. Berikutnya. Semua orang berkumpul dan mengobrol dengan gembira. Lei Bao memutar matanya dan mencondongkan tubuh ke sisi Wang Yang Feng, berbisik, Wang tua, apakah kamu menyebutkan kepadanya tentang pembukaan gerbang potensi. Anjing laut dan kuda laut pun langsung naik. Ya, Wang Yang Feng mengangguk. Lalu bagaimana jawabannya? Lei Bao bertanya, terlihat agak gugup. Mendesah. Wang Yang Feng menghela nafas. Yang lain juga menundukkan kepala, tampak kecewa. Melihat ini, Lei Bao dan dua binatang lainnya juga menundukkan kepala, hati mereka dipenuhi kekecewaan. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka menundukkan kepala, Wang Yang Feng dan yang lainnya langsung memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Orang tua bajingan ini keterlaluan. Bukan begitu. Sekarang dia memakan makanan kita dan tinggal di tempat kita. Dia bahkan tidak mau membantu kita dengan bantuan kecil. Tidak, tidak, aku harus meminta bos Kin mengusirnya. Ketiga binatang itu marah. Saat mereka hendak bergegas menuju patua Kin dengan marah, ekspresi Wang Yang Feng sedikit berubah, dan dia buru-buru mengirimkan transmisi suara, Jangan main-main, kami hanya menggodamu. Dia sudah setuju untuk membantu kami membuka gerbang potensi. Menggoda kita. Ketiga binatang itu sedikit terkejut dan segera menjadi marah karena malu, menatap tajam ke arah sekelompok orang. Saat ini, Kin Fei yang tersenyum dan berkata, Baiklah, kalian luangkan waktu untuk mengobrol, saya akan pergi menemui murid saya. Meskipun dia menyukai perasaan semua orang berkumpul untuk mengobrol dan tertawa, dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya sekarang. Ada banyak hal yang menunggu untuk dia tangani. Kamu punya murid. Pak Tuwakin memandangnya dengan heran. Kin Fei yang berkata dengan tidak senang, saya setidaknya seorang kaisar tempur bintang empat sekarang, apa salahnya menerima murid? Pak Tuwakin berkata dengan acu tak acu, tidak ada, saya hanya khawatir Anda akan menyesatkan orang lain. Ketika lelaki tua itu dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Kin Fei yang tidak berdaya. Apakah dia seburuk itu? Mengabaikan tawa semua orang, Kin Fei yang menutup matanya dan dengan cepat menemukan Wang Xiao Ji dan Mu Chen. Astaga! Mengikuti dengan cermat. Kin Fei yang membuka matanya dan melirik semua orang, lalu menyembunyikan auranya, dan dalam sekejap, dia langsung turun ke atas hutan. Di hutan, semak-semak ditumbuhi rumput liar yang lebat, dan ada binatang buas yang mengamuk di mana-mana. Namun, budidaya monster mengamuk di sini tidak kuat, mereka pada dasarnya berada di antara prajurit dan kaisar perang. Meskipun binatang buas yang mengamuk ini bukan apa-apa bagi Kin Fei yang, bagi Wang Xiao Ji dan Mu Chen, mereka adalah keberadaan yang fatal. Saat ini, keduanya dikejar oleh beberapa binatang mengamuk. Rambut mereka berantakan dan tubuh mereka berlumuran darah. Mereka juga mengeluarkan bau busuk, seolah-olah mereka adalah dua pengemis. Wang Xiao Ji meraung, sejak kami dilempar ke sini, kami dikejar oleh binatang buas sepanjang hari. Kapan hari-hari ini akan berakhir? Apa gunanya mengeluh? Cepat pikirkan cara mengatasinya. Kalau tidak, kita semua akan tamat hari ini. Mu Chen relatif lebih tenang. Bagaimanapun, dia telah mengalami banyak hal di keluargamu yang belum pernah dialami Wang Xiao Ji. Namun, meskipun mereka dikejar oleh monster yang mengamuk selama periode waktu ini, kesadaran bertarung dan keberanian mereka tumbuh setiap hari. Memadamkan. Tiba-tiba, sesosok bergegas keluar dari hutan dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia membungkuh dan berkata, Salam, Tuan Muda. Ini adalah pria parubaya dengan budidaya kaisar tempur bintang delapan. Anda, Qin Fei Yang curiga. Pria kekar itu berkata dengan hormat, bawahan ini bernama Wang Yi. Di bawah perintah leluhur, saya diam-diam melindungi mereka berdua. 1405. Qin Fei Yang mengangguk menyadari dan bertanya, lalu bagaimana kabar mereka selama periode waktu ini. Wang Yi menatap keduanya dan mengangguk sambil tersenyum. Mereka baik-baik saja, tapi kinerja Qin Chen lebih baik. Qin Chen adalah Mu Chen. Itu adalah nama yang diberikan Qin Fei Yang padanya. Beritahu aku tentang itu. Qin Fei Yang penasaran. Terlepas dari apakah itu temperamen Qin Chen atau cara dia menangani sesuatu, semuanya satu tingkat lebih tinggi dari Wang Xiao Ji. Selain itu, budidayanya lebih kuat daripada Wang Xiao Ji sejak awal. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia telah-telah merawat Wang Xiao Ji. Wang Yi tersenyum. Qin Fei Yang mengangguk. Pengalaman Qin Chen serupa dengan pengalamannya. Dia diracuni oleh Mu Qing dan menjadi cacat. Setelah mengalami keputus asaan dan kesakitan, akhirnya ia keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Jadi, dalam hal temperamen, Wang Xiao Ji jelas lebih rendah. Wang Yi tersenyum lagi. Tentu saja, situasi Wang Xiao Ji dapat dimengerti. Bagaimanapun, dia masih muda dan baru saja melangkah ke jalur kultifasi. Sulit baginya untuk menerima begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Itulah mengapa saya memintanya untuk ikut bersama Qin Chen untuk menenangkan diri. Ada pepatah bagus, batu diok tidak bisa dijadikan harta jika tidak dipoles. Bakat Wang Xiao Ji lebih baik dari Qin Chen. Tetapi jika dia tidak dipoles, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak sebaik Qin Chen. Kata Qin Fei Yang. Wang Yi menggenggam tangannya. Tuan muda, Anda terlalu baik. Merupakan keberuntungan bagi Wang Xiao Ji untuk menjadikan Anda sebagai tuannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, terus awasi mereka. Tapi ingat, jangan bantu mereka sampai saat-saat terakhir hidupmu. Ya. Wang Yi membungkuk dan berkata, lalu berapa lama mereka akan berlatih. Ketajaman. Saya ingin melihat ketajaman dalam diri mereka yang tidak bisa dilihat oleh orang lain pada usia yang sama sebelum semuanya berakhir. Kata Qin Fei Yang dan kembali ke kastil. Semua orang sedang berkultivasi. Hanya Dan Wang Chai dan Fatso yang mengatur harta karun dari keluarga Suge. Qin Fei Yang melangkah maju, memandang Dan Wang Chai, dan bertanya sambil tersenyum, berapa banyak bahan obat untuk pil penciptaan hebat yang kita miliki sekarang. Banyak. Dan Wang Chai menjawab sambil memilah barang-barangnya. Bisakah kamu memperjelasnya? Qin Fei Yang memutar matanya. Dia juga tahu jumlahnya banyak. Ini karena ladang jamu keluargamu sendiri memiliki banyak jamu. Tapi ada berapa banyak? Seseorang harus mengetahuinya. Selama periode waktu ini, mereka tidak hanya menjarah ladang obat keluargamu, mereka juga menjarah ladang obat yang dibudidayakan oleh keturunan pengajar kerajaan di Laut Reinkarnasi. Dan sekarang, dia bahkan telah menggeledah perbendaharaan keluarga Suge. Jika digabungkan semua ini, itu pasti di luar imajinasi. Dan Wang Chai menghentikan apa yang dia lakukan, menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Dia kemudian berdiri dan memandang Qin Fei Yang, berkata, kami telah mengumpulkan lebih dari 100 set bahan pil penciptaan hebat. Namun, kami hanya dapat menyempurnakan 33 pil penciptaan hebat saat ini. Sangat banyak. Qin Fei Yang terkejut. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Tunggu sebentar. Kami sudah mengumpulkan lebih dari 100 set bahan, mengapa kami hanya bisa memurnikan 33 pil? Qin Fei Yang bertanya dengan curiga. Karena kita hanya memiliki 33 buah ciptaan. Kata Dan Wang Chai. Eh. Qin Fei Yang tercengang, lalu senyum masang muncul di wajahnya. Ya. Meskipun mereka memiliki pohon penciptaan, hanya pohon penciptaan keluargamu yang memiliki 30 buah penciptaan. Pohon penciptaan lainnya hanya menghasilkan 3 buah. Buah ciptaan adalah bahan terpenting untuk pil penciptaan hebat. Tanpa buah ciptaan, mustahil untuk memurnikan pilnya. Aku sudah memeriksa eliksir dengan cermat. Menurut catatan, pohon penciptaan membutuhkan waktu 100 tahun untuk berkembang, 100 tahun untuk berbuah, dan 100 tahun untuk matang. Dengan kata lain, seluruh proses akan memakan waktu 300 tahun penuh. Jadi, jika kita ingin menyempurnakan lebih banyak pil penciptaan hebat, kita harus mencari buah ciptaan yang lain. Bagaimanapun, 300 tahun itu terlalu lama, kita tidak bisa menunggu. Dan Wang Chai memandang Qin Fei Yang dan berkata. Qin Fei Yang mengangguk. Selain pil penciptaan hebat, bahan untuk pil konsentrasi jiwa telah dikumpulkan untuk 30 porsi. Tetapi ramuan untuk pil konsentrasi roh hanya dikumpulkan untuk 10 porsi. Kata dan Wang Chai. Sedikit sekali. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Pil konsentrasi jiwa dan pil konsentrasi roh keduanya memiliki efek memadatkan jiwa ilahi. Tetapi perbedaannya adalah pil konsentrasi jiwa diminum saat menerobos ke alam dewa semu, yang merupakan tahap awal dari pemadatan jiwa ilahi. Pil konsentrasi roh diminum saat menerobos ke alam dewa perang. Jadi dari segi kualitas, kedua eliksir ini sedikit lebih tinggi daripada pil penciptaan hebat. Jadi bahan-bahannya juga lebih langka dibandingkan pil penciptaan hebat. Dan Wang Chai menjelaskan. Bagaimana dengan pil lima elemen alam semesta? Qin Fei Yang bertanya. Mendengar pil lima elemen alam semesta, dan Wang Chai tiba-tiba tersenyum pahit. Meskipun pil lima elemen alam semesta memiliki level yang sama dengan pil penciptaan hebat, bahan-bahannya lebih langka daripada pil konsentrasi roh dan pil konsentrasi jiwa. Karena sari air, sari api, sari kayu, sari tanah, dan sari bumi semuanya merupakan kekayaan alam yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Dan Wang Chai menghela nafas. Qin Fei Yang juga tersenyum tak berdaya dan berkata, faktanya, pil alam semesta lima elemen tidak begitu penting. Bagaimanapun, kami telah membuka pintu potensi dan kastil kuno adalah artefak budidaya. Pil lima elemen alam semesta membawa. Itu benar. Yang paling penting adalah pil penciptaan hebat, pil pemusatan jiwa, dan pil pemusatan jiwa. Khususnya pil penciptaan hebat, pintu potensi setiap orang harus dibuka. Kata dan Wang Chai. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, setelah menyelesaikan semuanya, pergilah ke ladang ramuan dan kumpulkan bahan-bahan untuk 21 porsi pil penciptaan hebat dan pil konsentrasi jiwa. Kamu membutuhkan begitu banyak sekaligus. Apa yang ingin kamu lakukan? Dan Wang Chai terkejut dan bingung. Lei Bao dan Wang Yang Feng telah melangkah ke puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Sebelum memahami makna mendalam menjadi dewa, saya harus membantu mereka membuka pintu potensi. Sedangkan untuk pil konsentrasi jiwa, meskipun mereka tidak membutuhkannya saat ini, saya akan memberikannya kepada mereka terlebih dahulu. Saat mereka menerobos ke alam semi-dewa, mereka tidak perlu mengganggu kita lagi dan bisa mengambilnya secara langsung. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Fat So, yang telah membenamkan kepalanya dalam mengatur harta karun, segera menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan ketidakpuasan, Bos, kamu terlalu murah hati. Dan Wang Chai juga mengerutkan kening. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Saat ini, kami hanya dapat menyempurnakan 33 pil penciptaan hebat dan 30 pil konsentrasi roh. Sekarang kami harus membagikan 21 pil. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda membutuhkannya di masa depan? Apakah begitu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Keduanya tidak menyangkalnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun Lei Bao, Wang Tua, dan yang lainnya baru memutuskan untuk mengikutiku nanti, tidak peduli apakah kalian semua atau mereka, aku memperlakukan kalian semua dengan setara. Sekarang mereka membutuhkannya, saya harus memberikannya kepada mereka terlebih dahulu. Lagi pula, semakin kuat mereka, semakin banyak bantuan yang mereka berikan kepada kita. Adapun masa depanmu. Jangan khawatir, saya akan memikirkan cara untuk menemukan lebih banyak tumbuhan. Singkatnya, saya berjanji kepada Anda bahwa sebelum Anda menerobos ke alam semi-dewa, saya akan membiarkan Anda semua membuka gerbang potensi tingkat ke-8. Selain itu, saya akan membuat pernyataan serius. Kami sekarang adalah keluarga besar. Kami harus saling melindungi dan memahami. Kami tidak boleh egois. Kata Qin Fei Yang. Bahkan, dia bisa memahami pikiran Fatsou dan Dan Wang Chai. Bagaimanapun, itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dulu, mereka hanyalah tim kecil dengan sedikit orang. Mereka tidak perlu khawatir tentang pilnya. Dan sekarang, ada lebih dari satu juta orang di pagoda kuno. Oleh karena itu, terdapat situasi di mana terdapat terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur. Tentu saja, Qin Fei Yang sudah menduga hal ini dan punya rencana untuk menghadapinya. Kelangsungan hidup yang terkuat. Ini adalah hukum yang tidak berubah. Dimanapun, sumber daya biasanya diarahkan pada pemenang. Namun, tidak peduli bagaimana yang terkuat bisa bertahan, dia tidak akan melupakan orang-orang dan binatang buas yang telah mengikutinya dan akan merawat mereka terlebih dahulu. Binatang seperti ular naga hitam, terenggiling gunung, dan naga banjir tidak memberikan kontribusi banyak padanya dibandingkan dengan Wang Yang Feng dan yang lainnya. Terutama ular naga hitam. Sejak mengikuti Qin Fei Yang, ia telah berkultivasi dalam pengasingan. Tapi apakah Qin Fei Yang pernah menyerah? Tidak. Bukan saja dia tidak menyerah, selama itu yang diinginkan ular naga hitam, Qin Fei Yang akan memuaskannya. Ini adalah karakter Qin Fei Yang. Dia sangat menghargai persahabatan dan persahabatannya. Selama Anda memperlakukannya dengan tulus, dia akan membalasnya sepuluh kali lipat, atau bahkan seratus kali lipat. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Fatso dan Dan Wang Cai terdiam, dengan sedikit rasa malu di wajah mereka. Fatso memandang Qin Fei Yang dengan nada meminta maaf, dan berkata, Bos, maaf, saya egois, saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Saya juga. Dan Wang Cai menunduk dan berkata, Qin Fei Yang tertawa, senang sekali mengetahui kesalahan Anda dan bisa memperbaikinya. Melihat Qin Fei Yang tidak terlihat marah sama sekali, mereka berdua diam-diam menghela nafas lega, dan senyuman muncul di wajah mereka. Kalian silakan. Qin Fei Yang tersenyum, lalu berjalan ke depan altar, membuka kotak besi, membuka formula enam kata ilahi, dan terus menyalin formula karakter sing. Sebenarnya dari segi kontribusinya, kontribusi Dan Wang Cai kepada Qin Fei Yang adalah yang paling besar. Karena sejak Dan Wang Cai memasuki kastil, Qin Fei Yang pada dasarnya tidak pernah menyentuh tungku pil lagi. Seseorang harus mengetahuinya. Dengan begitu banyak orang dan begitu banyak binatang buas yang dibudidayakan di kastil, jumlah pil yang mereka butuhkan bukanlah jumlah yang sedikit. Lebih-lebih lagi, Qin Fei Yang sendiri menyalin formula enam kata ilahi, yang menghabiskan lebih banyak pertempuran kidan. Jika bukan karena bantuan Dan Wang Cai, Qin Fei Yang pasti tidak akan bisa berkonsentrasi berkultivasi seperti dia sekarang. Lebih-lebih lagi, itu juga karena Dan Wang Cai sering memurnikan pil sehingga dia menunda budidayanya. Awalnya, budidayanya tidak sebaik Dan Wang Cai, tapi sekarang, dia telah melampaui Dan Wang Cai. Oleh karena itu, Qin Fei Yang sangat berterima kasih kepada Dan Wang Cai. Dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Dan Wang Cai. Waktu berlalu, hari berikutnya, Dan Wang Cai dan Fatso akhirnya selesai memilah harta karun keluarga Suge. Fatso langsung memasuki kondisi budidaya. Dan Wang Cai pergi ke menara kuno untuk mengumpulkan bahan obat untuk pil penciptaan hebat dan pil konsentrasi jiwa. Setelah itu, Qin Fei Yang secara pribadi membuka tungku untuk memurnikan pil, sementara Dan Wang Cai membantu dari samping. Lagi pula, bakat Dan Wang Cai di bidang alkimia pada akhirnya tidak sebaik Qin Fei Yang. Apakah itu pil penciptaan hebat atau pil konsentrasi jiwa? Keduanya sama dengan pil darah naga sembilan putaran dan pil penciptaan kecil. Semakin banyak pola pil, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Oleh karena itu, Qin Fei Yang harus memperbaikinya secara pribadi. Namun, bahkan jika Qin Fei Yang secara pribadi memurnikannya, dia juga menyanyiakan sebagian dari ramuan obat pil penciptaan besar dan pil konsentrasi jiwa. Karena kedua pil ini terlalu sulit untuk disuling. Entah itu panasnya atau tekniknya, semuanya harus dilakukan dengan sempurna. Setelah penyempurnaan, Qin Fei Yang berkeringat banyak, sampai-sampai air bisa keluar dari pakaiannya. Itu juga karena pemborosan satu set bahan obat sehingga hanya tersisa 11 set bahan obat lengkap untuk pil penciptaan hebat dan delapan set bahan obat lengkap untuk pil konsentrasi jiwa. Namun, dan Wang Cai memandang Qin Fei Yang dengan wajah penuh kekaguman. Untuk pil yang sulit disuling, hanya satu set bahan obat yang terbuang. Pencapaiannya dalam bidang alkimia sungguh mencengangkan. Jika itu dia, dia bahkan mungkin tidak akan berhasil memurnikan pil dengan lima set bahan obat. 1406 Setelah menyempurnakan pil penciptaan besar dan pil kondensasi jiwa, Qin Fei Yang beristirahat sejenak dan menyempurnakan beberapa pil penciptaan kecil. Adapun pil potensial, dia sudah memilikinya, jadi tidak perlu memperbaikinya. Setelah melakukan semua ini, Qin Fei Yang terus menyalin formula Xing. Eliksir Qing Kei membawa pil tersebut ke pagoda kuno dan menyerahkannya kepada Wang Yang Feng dan Tander Leopard. Ketika mereka menerima pil dari Dan Wang Cai, apakah itu Tander Leopard, dua binatang lainnya, atau Wang Yang Feng dan yang lainnya, mereka semua sangat bersemangat. Namun, Dan Wang Cai sangat gugup. Dia khawatir semua orang akan gagal saat membuka pintu potensi tingkat ke-7 dan ke-8. Karena begitu mereka gagal, itu berarti mereka harus membuang ramuan obat lainnya. Seseorang harus mengetahuinya. Sekarang, setiap kali dia menggunakan salah satu pil ini, satu pil akan berkurang. Namun, semua orang bekerja keras. Setelah setengah hari, dengan bantuan Penatua Qin, mereka berhasil membuka pintu potensi tingkat ke-8. Dan Dan Wang Cai masih memegang satu set pil lagi di tangannya. Ini disiapkan untuk Wang Yishan. Wang Yishan menemani komandan tentara Kirin untuk mencari Kaisar dan belum kembali. Waktu berlalu hari demi hari. Ibu kota Kekaisaran dan Pusat Kerajaan Ilahi sangat ramai sekarang. Setiap hari, orang datang dan pergi dari kedua sisi. Pertama, semua orang hanya penasaran. Tapi apakah itu ibu kota Kekaisaran atau Pusat Kerajaan Ilahi? Ada beberapa orang yang sombong atau beberapa orang yang ingin dunia berada dalam kekacauan. Bagaimana mereka bisa selalu rukun? Karena itu, seiring berjalannya waktu, perselisihan perlahan muncul. Dan orang-orang yang berkuasa di kin besar dan benua yang terlupakan, karena mereka takut pada piton salju, tidak ikut campur dan membiarkan orang-orang itu menimbulkan masalah. Singkatnya, di mata mereka, selama tidak ada yang meninggal, tidak apa-apa. Oleh karena itu, beberapa orang menjadi semakin lancang, berlari ke arah berlawanan secara berkelompok untuk menimbulkan masalah. Di antara mereka, yang paling banyak menimbulkan masalah adalah Wang Zicheng dan kelompoknya. Sebagai sepuluh pahlawan King Hai, masing-masing dari mereka memiliki bakat luar biasa, jadi mereka secara alami merasa bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Selain itu, kepribadian mereka awalnya sombong dan sulit diatur, sehingga mereka menyebabkan banyak masalah di ibu kota kekaisaran akhir-akhir ini. Dan murid kuil dewa perang di ibu kota kekaisaran semuanya adalah orang-orang yang sombong, jadi mereka tentu tidak akan membiarkan mereka terus menjadi sombong. Perselisihan antara kedua belah pihak menjadi semakin besar. Akhirnya, api perang meletus. Generasi muda sering bertarung di langit di atas alun-alun pil pagoda di distrik kota pertama. Tentu saja. Orang-orang ini adalah murid kuil dewa perang, menara suci, dan puncak suci. Karena tidak ada orang lain yang bisa ikut campur sama sekali. Pendeknya. Para jenius yang mengerikan di kedua sisi tidak ingin kalah dari pihak lain. Akibatnya, kedua belah pihak mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu. Sementara ketua master menara dan yang lainnya sedang menyelidiki situasi di kin besar, pengajar kekaisaran dan yang lainnya juga sedang menyelidiki situasi di benua yang terlupakan. Tapi mereka memiliki pemahaman diam-diam. Qin Fei Yang adalah orang yang paling banyak bertanya. Orang-orang di kedua sisi tidak berusaha menyembunyikannya. Dengan demikian. Hanya dalam beberapa hari, apakah itu tindakan Qin Fei Yang di kin besar atau di benua terlupakan, semua orang mengetahuinya. Orang-orang di kedua sisi terkejut. Tak seorang pun di benua terlupakan mengira bahwa Qin Fei Yang telah melakukan begitu banyak hal mengejutkan di kekaisaran Qin besar. Dan tak seorang pun di kekaisaran Qin besar akan mengira bahwa Qin Fei Yang begitu biadab di benua yang terlupakan. Meskipun Qin Fei Yang belum muncul sejak pembukaan gerbang ruang dan waktu, dia telah menjadi bahan diskusi hangat di kedua benua. Pada saat yang sama, semua orang akhirnya memahami situasi Qin Fei Yang saat ini. Benua yang terlupakan tidak bisa mentolerirnya, dan kekaisaran Qin besar juga tidak bisa mentolerirnya. Ini hanya menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya. Saya benar-benar tidak menyangka Qin Fei Yang ini begitu menyebalkan. Ya, tidak ada tempat baginya di kedua benua. Lucu sekali. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sombong. Pernahkah dia mendengar pepatah lama bahwa pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin? Pantas saja dia bersembunyi saat gerbang ruang dan waktu terbuka. Setelah menyinggung banyak orang, apakah dia berani tidak bersembunyi? Percaya atau tidak, jika dia tidak bersembunyi, dia pasti sudah terpotong-potong sekarang. Semua orang berdiskusi. Di mata dunia, Qin Fei Yang telah menjadi musuh publik. Ada orang yang menyerangnya setiap saat. Pada hari kelima dibukanya gerbang ruang dan waktu. Wang Yishan dan komandan tentara Kirin akhirnya kembali. Qin Fei Yang segera menyambut mereka di kastil. Melihat mereka berdua, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana kabarnya? Komandan tentara Kirin menundukkan kepalanya, tampak sangat sedih. Wang Yishan melirik ke arah komandan tentara Kirin, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Akhir-akhir ini, dia berlutut di depan Kaisar dan memohon, tetapi Kaisar bahkan tidak melihatnya. Jika aku tidak melakukannya dengan paksa tarik dia pergi, aku khawatir dia masih berlutut di sana. Mendengar ini, Qin Fei Yang tidak terkejut sama sekali. Melihat ke arah komandan tentara Kirin, dia berkata dengan tenang, sekarang kamu harus tahu orang seperti apa Kaisar yang kamu hormati. Komandan tentara Kirin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, dengan marah berkata, Kaisar pasti mengalami kesulitannya. Kesulitan. Kamu menganggapnya terlalu tinggi. Menurutku, dia hanya seorang pengecut. Qin Fei Yang mendengus dingin. Komandan tentara Kirin tidak mampu menahan amarahnya. Dia meraih pakaian Qin Fei Yang dan berteriak, aku tidak akan membiarkanmu memfitnah Kaisar seperti ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menepis tangan besar komandan tentara Kirin, berkata, inilah kenyataannya. Kamu harus menerimanya bahkan jika kamu tidak mau. Setelah mengatakan ini, Qin Fei Yang tidak peduli betapa buruknya penampilan komandan tentara Kirin. Dia menoleh ke Dan Wang Cai dan berkata, berikan ramuan itu kepada Tuan Wang. Dan Wang Cai mengeluarkan kotak Giyok dari tangannya dan menyerahkannya kepada Wang Yishan. Apa ini? Wang Yishan curiga. Dan Wang Cai tersenyum dan berkata, ramuan untuk membuka pintu potensi disiapkan khusus oleh Tuan Muda untuk Anda. Wang Yishan mengangkat tangannya yang gemetar dan mengambil kotak Giyok itu. Dia membuka tutupnya dan melihat beberapa ramuan tergeletak dengan tenang di dalam. Terima kasih, Tuan Muda. Setelah sadar kembali, Wang Yishan segera berlutut dan berterima kasih padanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, selama periode waktu ini, Anda telah mempertaruhkan hidup Anda untuk saya. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Pergi ke Menara Kuno dan temukan Tuan Qin. Dia akan membantu Anda membuka pintu potensi. Anda dapat mulai memahami makna mendalam menjadi dewa dan berusaha untuk melangkah ke alam dewa palsu sesegera mungkin. Ya, Wang Yishan sangat bersemangat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Wang Yishan ke Menara Kuno. Kemudian dia melihat ke arah Komandan Tentara Kirin dan akhirnya mengirim Komandan Tentara Kirin ke Menara Kuno. Kemudian, Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Bayangan Yan Wei muncul dan membungkuk, Salam, Tuan Muda. Qin Fei Yang bertanya, apakah Guru Kekaisaran telah melakukan sesuatu akhir-akhir ini? Yan Wei berkata dengan suara yang dalam, saya baru saja akan mencari waktu untuk melaporkan masalah ini kepada Anda. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Melihat ekspresi Yan Wei, sepertinya memang ada situasinya. Akhir-akhir ini, pengajar Kekaisaran telah memahami apa yang telah kamu lakukan di benua yang terlupakan. Baru pagi ini, dia memintaku pergi ke Menara Utama untuk mencari Ketua Menara Utama. Kata Yan Wei. Mencari Ketua Master Menara. Qin Fei Yang terkejut, dan berkata, tidak mungkin dia ingin bergandengan tangan dengan Ketua Master Menara untuk berurusan denganku, kan? Yan Wei berkata, itulah yang dia pikirkan. Lalu apa yang dikatakan Ketua Master Menara? Qin Fei Yang bertanya, apakah ada yang perlu dikatakan? Dengan kepribadian Kepala Menara yang pendendam, tentu saja dia menganggukkan kepalanya dan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Singkatnya, Anda telah menjadi musuh publik kedua benua. Banyak orang mencarimu. Bahkan ada beberapa orang nekat yang berteriak di langit di atas distrik pertama setiap hari. Yan Wei mencibir. Biarlah mereka berteriak sesuka mereka, asalkan tidak menghina ibuku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Bukan itu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa nyonya adalah timbangan kebalikanmu. Terakhir kali, semua orang melihat kematian Su Ge Jing Hong. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sangat sombong akhir-akhir ini, dan mereka bahkan tidak memandang Kaisar Hong. Tahukah kamu bahwa mereka sebenarnya berani mengatakan kepada Kaisar Hong bahwa anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Yan Wei bercanda. Apa? Masih ada orang yang berani, siapa mereka? Qin Fei Yang terkejut. Kenalan lama, Wang Zicheng dan yang lainnya. Kata Yan Wei. Qin Fei Yang tertegun, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, jadi itu mereka, maka itu tidak aneh sama sekali. Benar, ada satu hal lagi. Yan Wei tiba-tiba berkata, apa itu? Qin Fei Yang curiga. Yan Wei berkata, pengajar istana sedang berupaya untuk membujuk berbagai markis bela diri, dan sudah ada lima markis bela diri yang setuju untuk mengikuti jejak pengajar istana. Dua di antaranya bahkan adalah kenalanmu, markis Qian Wu dan markis An Wu. Bajingan tua ini, dia sangat cepat. Qin Fei Yang mengerutkan kening, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata, selain Qian Wu Markis dan An Wu Markis, siapakah tiga marsial Markis lainnya? Yan Wei berkata, mau Wu Markis, Ki Wu Markis, G Wu Markis. Bajingan ini, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Selain itu, ada satu hal lagi. Di sidang pagi dalam lima hari, guru kekaisaran akan secara resmi membiarkan Su Ge Ming Yang mewarisi gelar Su Ge Wu Markis. Kata Yan Wei. Dia layak. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Yan Wei berkata, terlepas dari apakah dia layak atau tidak, Kaisar Hong sudah setuju. Terlebih lagi, Su Ge Ming Yang adalah satu-satunya putra Su Ge Wu Markis, jadi dia pasti akan menjadi orang yang mewarisi gelar marsial Markis. Qin Fei Yang menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lalu bertanya, sidang pagi lima hari lagi, kan? Ya. Yan Wei mengangguk. Saya mengerti. Terus perhatikan pergerakan guru istana. Jika ada kabar apapun, segera beritahu saya. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar dan mengirim pesan ke Markis of Sao. Segera. Gambar Markis of Sao muncul. Qin Fei Yang bertanya, saya meminta Anda untuk membuju berbagai marsial Markis, bagaimana kabarnya? Ini tidak berjalan dengan baik. Markis Sao menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah bertanya kepada semua marsial Markis yang memiliki hubungan baik dengan saya, tetapi tidak satupun dari mereka menjawab saya secara langsung. Terkadang saya bertanya-tanya apakah saya harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Misalnya, Yang Mulia belum mati. Tapi aku khawatir mereka akan diam-diam memberitahu guru istana. Bagaimanapun, marsial Markis ini semuanya adalah rubah tua. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Kata Markis dari Sao. Sepertinya masalah ini lebih rumit dari yang saya kira. Saat ini, sudah ada lima marsial Markis yang memilih untuk mengikuti guru kekaisaran. Jika kita tidak bergegas, aku khawatir kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa? Lima marsial Markis yang mana? Markis of Sao berkata dengan kaget dan marah. Qin Fei Yang berkata, An Wu Hou, Kian Wu Hou, Ghe Wu Hou, Mo Wu Hou, Ki Wu Hou. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Bahkan jika pengajar kerajaan berkuasa sekarang, sebagai Markis bela diri, kamu tidak boleh pergi dan mencari perlindungan bersamanya. Posisi Markis harus netral, berdiri di sisi keadilan. Markis of Sao menjadi marah. Dia sangat kecewa dengan lima marsial Markis. Netral. Qin Fei Yang mencibir dan berkata, saat ini, tinjulah yang memegang kendali. Siapapun yang tinjul lebih keras, semua orang akan jatuh cinta padanya. Markis of Sao menjadi tenang, merenung sejenak, dan berkata, kalau begitu mengapa kita tidak memikirkan cara, kita tidak perlu meyakinkan mereka untuk mendukung kita, tapi setidaknya mereka tidak berani mengandalkan pada guru kerajaan. Aku punya rencana yang sama. Biarkan aku memikirkannya baik-baik. Kamu tetap di sini untuk saat ini. Qin Fei Yang menginstruksikan. Baiklah. Juga, akhir-akhir ini aku merasa ada seseorang yang diam-diam mengawasiku. Menurutku, orang itu pastilah orang-orang guru kerajaan. Kata Markis dari Sao. Saat ini, dia tidak berani mendekatimu, tapi kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan dia menangkapmu. Qin Fei Yang memperingatkan. Ya. Markis dari Sao mengangguk. Setelah percakapan berakhir, Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar itu, menundukkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Waktu berlalu nafas demi nafas. Karena persuasi tidak akan berhasil, maka kita hanya bisa menggunakan metode berdarah untuk mengintimidasi mereka. Setelah beberapa lama. 1407. Menurut waktu di pagoda kuno, pukulan keempat seharusnya memakan waktu lebih dari 150 hari. Tapi di dunia luar, itu hanya setengah bulan. Pada waktu itu, tingkat budidaya Qin Fei Yang bisa melangkah kerana Kaisar Tempur Bintang 5. Dia selangkah lebih dekat kerana Dewa Perang. Mengingat kembali saat dia berada di kota Iron Ox, belum lagi Kaisar Tempur dan Dewa Perang, dia bahkan tidak berani berpikir untuk menjadi orang suci perang. Dia juga tidak pernah menyangka bisa mencapai langkah ini hari ini. Waktu berlalu. Pada hari ke-8 pembukaan pintu spasial. Desir. Pada hari ini, Lu Xingchen, ditemani oleh Mu Zhang Yun, memasuki langit di atas distrik pertama. Suara mendesing. Pengajar kerajaan segera terbang ke langit dan berdiri di depan mereka berdua. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Lu Xingchen berkata dengan acuh tak acuh. Alis guru kerajaan tiba-tiba menunjukkan sentuhan permusuhan. Dia dengan dingin menatap Lu Xingchen, memandang Mu Zhang Yun, dan berkata, saya tidak menyangka orang-orang di keluarga Mu Anda masih hidup. Anda sudah tahu. Mu Zhang Yun terkejut. Terakhir kali, saya melihat Anda dan menemukan bahwa Anda terlihat agak familiar. Kemudian, saya melihat sejarah kuno dan menemukan bahwa Anda terlihat sangat mirip dengan putra Mutianyang, Mu Zhang Yun. Ini sangat mengejutkan bagi Imperial Preceptor. Namun, sejarah kuno mencatatmu ketika kamu masih muda. Sekarang kamu sudah tua, saya tidak yakin. Jadi, saya mengirim orang ke Kerajaan Ilahi Pusat untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, aku menemukan bahwa kamu sebenarnya adalah Mu Zhang Yun. Aku juga mendengar kalau kakakmu Mu Zhang Feng masih hidup di dunia ini. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Pengajar Istana mencibir. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami semua baik-baik saja. Tetapi orang tua ini sangat penasaran. Siapa yang kamu tanyakan? Kata Mu Zhang Yun. Pengajar Istana berkata, apakah kamu masih perlu bertanya? Anda harus tahu di dalam hati Anda. Itu benar-benar pagoda utama. Mata Mu Zhang Yun bersinar dengan niat membunuh. Karena di benua terlupakan, hanya orang-orang di pagoda utama yang mengetahui detail keluargamunya. Tentu saja. Kim Fei Yang juga tahu. Namun, dengan hubungan antara Kim Fei Yang dan Guru Istana, dia pasti tidak akan memberi tahu Guru Istana. Saya mendengar dari Ketua Master Menara bahwa keluargamu Anda cukup baik di benua yang terlupakan. Tapi sepertinya keberuntunganmu juga sangat buruk. Kamu telah berulang kali jatuh ke tangan Kim Fei Yang. Kejadian terbaru ini bahkan lebih buruk lagi. Pengajar negara diam-diam mencibir. Mu Zhang Yun mengepalkan tangannya saat cahaya dingin yang menusup tulang melintas di matanya. Pengajar negara mengabaikannya dan memandang Lu Xing Chen. Dan kamu, jika aku tidak salah, pastilah Mu Tianyang. Ya, itu aku. Lu Xing Chen memandangnya dengan bangga. Bertahun-tahun, kamu mengintai di kuil, tapi kami tidak mengetahuinya. Harus kuakui, kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Tapi ada satu hal yang saya tidak mengerti. Karena Anda adalah Mu Tianyang, siapakah Ren Du Xing yang dibunuh oleh Kim Fei Yang? Penasihat kekaisaran mengirimkan suaranya. Karena identitas Lu Xing Chen dan Mu Zhang Yun terlalu mengejutkan, dia mengirimkan suaranya secara diam-diam. Karena begitu identitas Lu Xing Chen dan Mu Zhang Yun terungkap ke dunia, itu pasti akan menyebabkan keributan besar di kekaisaran Kin Besar. Lu Xing Chen berkata, dia tiruanku. Klon. Pengajar negara mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu ingin membuat tiruan seperti itu? Untuk menyembunyikan kebenaran. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membuatku menjawab pertanyaanmu? Lu Xing Chen berkata dengan bangga, matanya penuh penghinaan. Pengajar negara tidak marah dan diam-diam mencibir, untuk apa kamu sombong? Sekarang Anda hanyalah penguasa negara yang jatuh. Lu Xing Chen berkata, selama aku masih hidup, kerajaan Matahari Surgawi akan terus ada. Impian. Kekaisaran Matahari Surgawi telah dihancurkan. Sekarang kekaisaran Kin Besarlah yang menguasai sungai dan gunung. Bahkan Anda, Mu Tianyang, tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Lagipula, kamu tidak memiliki kemampuan sekarang, kan? Pengajar negara mengejek. Tidak masuk akal. Mu Zhang Yun mau tidak mau terjatuh dan hendak bertarung. Lu Xing Chen melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya badut. Tidak perlu mengganggunya. Ayo pergi. Selesai. Lu Xing Chen membuka pintu teleportasi dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Mu Zhang Yun memandang pengajar negara dengan muram dan segera mengikutinya. Aku badut. Melihat ke belakang keduanya, pengajar negara bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Mengikuti dengan cermat. Dia juga membuka pintu teleportasi dan turun ke depan halaman. Pemandangan di sini indah dan menyenangkan. Air terjun mengalir turun dari puncak gunung dan menyatu menjadi sebuah danau di samping halaman. Air danau itu jernih dan beriak. Seorang lelaki tua berambut putih duduk dengan tenang di tepi danau. Itu adalah Kaisar Hong. Pengajar negara berjalan ke depan Kaisar Hong dan berkata dengan suara yang dalam, mereka benar-benar dari keluarga Mu dan Lu Xing Chen bahkan secara pribadi mengakui bahwa dia adalah Mu Tianyang. Mu Tianyang. Kaisar Hong merenung sejenak dan menghela nafas, saya benar-benar tidak menyangka Mu Tianyang masih hidup. Mengapa ayah tidak menghilangkan akar masalahnya? Di antara kata-katanya, ada kekhawatiran yang tidak dapat diselesaikan. Itu benar. Jika dulu, Kaisar sebelumnya bisa menghilangkan akar masalahnya, bagaimana masalah hari ini bisa terjadi? Menurut pertanyaanku, dalam 10.000 tahun terakhir, keluarga mu telah memulihkan diri di benua yang terlupakan, dan kekuatan mereka secara keseluruhan telah melampaui kekuatan kita. Mu Zhang Yun dan Mu Zhang Feng keduanya telah menembus puncak alam dewa palsu. Tapi untungnya, Qin Fei yang baru-baru ini pergi ke keluargamu, menyebabkan keluargamu menderita kerugian besar, dan bahkan kehilangan dewa palsu. Kalau tidak, dengan kekuatan kita saat ini, saya khawatir kita tidak bisa menghentikan mereka. Kata pengajar negara. Kerugian besar. Kaisar Hong tercengang dan bertanya, seberapa buruk. Aku khawatir kamu tidak akan mempercayainya meskipun aku memberitahumu. Kaisar Perang Bintang 8 keluargamu, Kaisar Perang Bintang 9, dan Kaisar Perang Bintang 9, awalnya berjumlah ribuan. Tetapi pada saat itu, mereka semua dibunuh oleh Qin Fei yang. Sedangkan Yi Glao, ku dengar nasibnya lebih buruk lagi. Dia terpaksa menghancurkan dirinya sendiri di laut tak berujung. Selain itu, ladang pengobatan yang telah dikumpulkan keluarga mu selama puluhan ribu tahun juga dijarah oleh Qin Fei Yang. Juga, Kaisar Perang Bintang 1 hingga tujuh keluarga mu semuanya dibantai. Dengan kata lain, di keluarga mu saat ini, selain Mutianyang dan yang lainnya, yang terkuat adalah orang suci Perang Bintang 9. Pengajar negara tertawa. Kaisar Hong tercengang. Keluarga mu yang bermartabat, karena hanya Qin Fei Yang, telah jatuh ke keadaan seperti itu. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut pengajar negara, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kaisar Hong berkata, kalau begitu, meskipun Qin Fei Yang telah menentang kita selama ini, dia juga diam-diam berkontribusi pada kekaisaran Qin besar. Mata pengajar negara bersinar, dan dia dengan dingin mendengus, saya khawatir ini bukan untuk kerajaan Qin besar kita. Lalu kenapa dia berurusan dengan keluargamu? Kaisar Hong mengerutkan kening. Saya pikir itu untuk keinginan egoisnya sendiri. Dia sedang memikirkan bidang pengobatan keluargamu. Terlebih lagi, di benua terlupakan, keluargamu telah berulang kali mencoba membunuhnya. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam pada keluargamu. Pengajar negara mencibir. Itu masuk akal. Kaisar Hong menganggup dan bertanya, lalu sekarang, berapa banyak dewa palsu yang dimiliki keluargamu? Menurut penyelidikanku, hanya ada Mu Chang Feng, Mu Chang Yun, dan Mu Tianyang sendiri. Kata pengajar negara. Maka keluargamu tidak perlu khawatir. Kaisar Hong melambaikan tangannya. Keluargamu tidak perlu dikhawatirkan sekarang, tapi menurut penyelidikanku, keluargamu telah melahirkan monster lain. Orang ini bernama Mu Qing, dan dia telah membuka jiwa pertempuran yang disebut Mata Surga. Dia dapat mengabaikan semua ruang, penghalang semua benua, dan memata-mata semua makhluk hidup di dunia. Kata pengajar negara dengan suara yang dalam. Mata Surga. Mata Kaisar Hong bergetar, dan dia berkata, orang tua ini juga telah mendengar tentang jiwa pertempuran ini. Ini lebih jarang daripada jiwa pertempuran lainnya, dan ancamannya sangat besar. Jika ada kesempatan, kita harus melenyapkan orang ini. Aku pikir juga begitu. Kata pengajar negara, matanya berkilat karena niat membunuh, lalu dia berkata, selain itu, ada satu hal lagi yang sangat merepotkan. Apa itu? Kaisar Hong curiga. Pengajar negara berkata, saya yakin Anda juga tahu bahwa untuk membuka keajaiban, Anda memerlukan kunci. Aku tahu. Saat itu, ayahku secara pribadi memberitahuku, dan ada juga catatan dalam sejarah kuno. Kunci ini ada di tangan menara utama. Mereka adalah, api bintang surgawi, api guntur surgawi, api es. Dan untuk memasuki keajaiban, Anda juga membutuhkan 10 jenis api ini. Jika tidak, Anda akan terkoyak oleh badai ruang waktu. Jadi, selama jangka waktu ini, kamu harus membangun hubungan baik dengan orang-orang di menara utama, atau memikirkan cara untuk mendapatkan satu atau dua jenis api dari menara utama. Selama kamu bisa mendapatkannya, tidak peduli berapa harga yang harus kamu bayar, itu tidak masalah. Kata Kaisar Hong. Jika 10 jenis api ini masih ada di menara utama, saya yakin saya bisa mendapatkan satu atau dua jenis api. Tapi masalahnya sekarang 10 jenis api ini tidak ada di tangan menara utama. Kata pengajar negara. Bagaimana mungkin? Ayahku bilang, dari zaman dahulu sampai sekarang, api ini disimpan di menara utama. Kaisar Hong memandangnya dengan heran. Itu benar. Terakhir kali saya mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi benua terlupakan, ada berita tentang kebakaran ini. Konon api ini telah direnggut. Kata pengajar negara. Kaisar Hong tiba-tiba berdiri dan bertanya, siapa? Kinfei Yang dan Mujiya. Pengajar negara mengucapkan kata demi kata. Ini. Wajah Kaisar Hong Kusam, dan keseluruhan pribadinya tidak baik. Tuan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan hubungan kita dengan Kinfei Yang dan Mujiya, mereka pasti tidak akan memberi kita api. Dengan kata lain, meskipun pintu ruang waktu terbuka setiap hari, meskipun kita dapat memasuki kerajaan ilahi pusat, meskipun kita dapat mencapai pintu masuk keajaiban, dan kita hanya dapat melihat mereka masuk. Pengajar negara pada saat ini tampaknya sedikit kehabisan akal. Kaisar Hong kembali ke bangku batu, alisnya terkunci rapat. Bagaimana kalau kita mencari Snow Python? Mata pengajar negara tiba-tiba berbinar, dan dia menyarankan. Apakah menurutmu Snow Python akan membantu kita? Sebagai penjaga benua yang terlupakan, Snow Python harus tahu bahwa api ada di tangan Mujiya dan Kinfei Yang. Jika dia mau membantu kita, ketika pintu ruang waktu terbuka yang menghubungkan ibu kota kekaisaran dan kerajaan ilahi pusat, dia pasti sudah meminta Mujiya dan Kinfei Yang untuk menyerahkan apinya. Tapi dia tidak melakukan itu. Menurutku yang dia maksud adalah dia akan mengizinkan kita memasuki keajaiban, tapi apakah kita bisa masuk pada akhirnya tergantung pada kemampuan kita sendiri? Kata Kaisar Hong. Kalau begitu kita tidak bisa menyerah begitu saja, kan? Pengajar negara mengangkat alisnya. Kaisar Hong melambaikan tangannya dan berkata, biarkan orang tua ini memikirkannya, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi dulu. Bagus. Pengajar negara mengangguk, menatap punggung Kaisar Hong dalam-dalam, lalu berbalik dan melangkah pergi. Kinfei Yang. Orang seperti apakah kamu menyerang Mujiya, apakah itu untuk melampiaskan kemarahan pribadimu? Atau demi keselamatan Great Kin? Juga, kenapa kamu terlibat dalam semua hal ini? 1408. Pada saat yang sama, Kinfei Yang juga menerima pesan Lu Xingchen. Keduanya sepakat untuk bertemu di kolam naga hitam. Kolam naga hitam. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia membuat jebakan bagi Yan Wei untuk menyelinap ke sisi pengajar negara. Gunung-gunung dan bumi yang rusak telah lama ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan yang lebat, penuh vitalitas. Di atas puncak gunung, Lu Xingchen berdiri dengan tangan di belakang punggung, menghadap angin, memandang ke bawah kepegunungan dan sungai di bawah. Matanya tenang dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mu Zhang Yun berdiri diam di belakangnya. Saat Kinfei Yang datang, saya tidak akan mengizinkan Anda melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tiba-tiba, Lu Xingchen membuka mulutnya. Mengapa? Dia sangat menipu mujia kita, tidak bisakah aku memberinya pelajaran dan membiarkan dia merasakan sakitnya darah dan daging. Mu Zhang Yun tidak puas. Untuk mencapai hal-hal besar, Anda harus belajar bersabar. Kata Lu Xingchen. Saya. Mu Zhang Yun masih ingin mengatakan sesuatu. Lu Xingchen tiba-tiba menoleh untuk menatapnya, matanya menunjukkan rasa dingin tanpa ampun saat dia berkata, jika rencana kaisar ini hancur karena kamu, bahkan jika kamu adalah putra kaisar ini, kaisar ini tidak akan membiarkanmu pergi. Zhang Yun tidak berani, Zhang Yun tahu kesalahannya. Wajahmu Zhang Yun berubah dan dengan cepat membungkuh. Desir. Segera. Sesosok muncul di depan mereka berdua begitu saja. Siapa lagi kalau bukan Kinfei Yang? Lu Xingchen tersenyum dan berkata, Saudara Kin, saya tidak melihatmu selama beberapa hari, bagaimana kabarmu? Eh, Kinfei Yang tercengang. Dia awalnya mengira Lu Xingchen datang untuk mencelanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mencoba mendekatinya. Apa maksudnya? Aku sudah tahu apa yang kamu lakukan pada muji aku, tapi itu tidak masalah bagiku. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil dan bodohi aku. Kinfei Yang memandang Lu Xingchen dengan waspada. Mustahil bagi siapapun untuk tetap acu-ta'acu ketika menghadapi situasi seperti ini. Belum lagi Lu Xingchen. Dia tidak percaya orang ini begitu murah hati. Lu Xingchen berkata dengan sedih, Aku kecewa dengan kata-katamu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kapan aku pernah berbohong padamu? Lalu kenapa kamu datang ke ibu kota kekaisaran kali ini? Kinfei Yang curiga. Lu Xingchen berkata, Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Apa itu? Kinfei Yang mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati bahwa itu jelas bukan sesuatu yang baik. Lu Xingchen tersenyum dan bertanya, Kamu pasti tahu tentang keajaiban, Tapi tahukah kamu cara memasukinya? Apa maksudmu? Kinfei Yang bingung. Sepuluh jenis api alkimia diperlukan untuk membuka kehancuran dewa. Demikian pula, Api alkimia ini juga diperlukan untuk memasuki kehancuran dewa. Karena ada jalan masuk di dalam gerbang kehancuran ilahi. Bagian ini dipenuhi dengan sesuatu yang disebut badai ruang waktu. Badai ruang waktu ini sangat mematikan. Bahkan dewa perang yang sebenarnya akan mati di tempat jika dia tersapu oleh badai ruang waktu. Kata Lu Xingchen. Mengerikan sekali. Kinfei Yang terkejut. Ya. Namun, Api alkimia di tangan kita dapat mengisolasi badai ruang waktu. Tetapi setiap api alkimia hanya dapat membawa paling banyak seribu orang ke dalam kehancuran ilahi. Kata Lu Xingchen. Kinfei Yang mengerutkan kening dan berkata, Maksudmu, Jumlah orang yang memasuki reruntuhan ilahi terbatas. Ya. Sepuluh jenis api alkimia, Sepuluh ribu orang, Jadi paling banyak hanya sepuluh ribu orang yang bisa memasuki kehancuran ilahi. Dan ada syarat lain untuk memasuki kehancuran ilahi. Tingkat budidaya minimum yang bisa dimasuki adalah Dewa Perang Bintang 1. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Dewa Sudho Sepertimu juga bisa masuk. Kinfei Yang curiga. Ya. Dewa Perang dan Dewa Semu-semuanya bisa masuk. Lu Xingchen mengangguk. Bagaimana dengan Dewa Perang? Kinfei Yang bertanya. Dewa Perang juga bisa masuk, Tapi ada berapa Dewa Perang di dunia ini? Lu Xingchen tersenyum tipis. Kinfei Yang sedikit gelisah. Snow Python adalah Dewa Perang yang sesungguhnya. Jika Snow Python juga memasuki reruntuhan Dewa secara tiba-tiba, Bahkan jika reruntuhan Dewa itu penuh dengan harta karun, Tidak akan ada yang bisa merebutnya darinya. Lu Xingchen berkata, Saya tidak punya tujuan lain untuk mengatakan hal ini kepada Anda. Saya hanya berharap dapat bekerja sama dengan Anda pada tingkat yang lebih dalam. Level yang lebih dalam. Kinfei Yang tercengang dan bertanya dengan bingung, Bagaimana bisa? Sekarang, Tujuh dari sepuluh api alkimia ada di tanganku, Dan tiga lainnya ada di tanganmu. Dengan kata lain, Hanya kita berdua yang bisa memasuki kehancuran ilahi. Pikirkanlah, Jika hanya kita berdua yang bisa memasuki reruntuhan ilahi, Bukankah semua harta di reruntuhan ilahi akan menjadi milik kita? Lu Xingchen tersenyum. Kinfei Yang mengangguk menyadari dan tersenyum, Jadi itulah yang kamu pikirkan. Kamu memang rubah tua yang licik, Tapi aku menyukainya. Setiap orang untuk dirinya sendiri, Dan iblis mengambil bagian belakangnya. Lagipula, Jika orang-orang Kin besar dan benua terlupakan juga memasuki kehancuran ilahi, Itu juga tidak baik bagi kita, kan? Lu Xingchen tertawa. Itu masuk akal. Kinfei Yang mengangguk sambil berpikir, Lalu berkata, Tetapi setelah memikirkannya, Jika kita berdua memasuki reruntuhan ilahi, Aku hanya akan dirugikan. Apa maksudmu? Lu Xingchen tercengang dan berkata, Klanmu memiliki Mucang Yun dan Mucang Feng, Dua puncak eksistensi alam semi-divinitas, Sementara aku hanya memiliki patua Kin di sisiku. Terlebih lagi, Patua Kin hanyalah pakar alam semi-divinitas biasa. Jika kau berpaling darimu padaku, Bukankah aku akan mati? Kinfei Yang bercanda. Lu Xingchen berkata, Jangan khawatir, Saya dapat menjamin bahwa sebelum meninggalkan kehancuran ilahi, Saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Benar-benar, Kinfei Yang bertanya, Aku, Lu Xingchen, Adalah orang yang menepati janjiku. Kata Lu Xingchen. Oke, Saya setuju. Kinfei Yang mengangguk. Saudara Kin memang orang yang jujur. Tujuh hari kemudian, Kita akan bertemu di pintu masuk kehancuran ilahi. Lu Xingchen sangat gembira dan tertawa. Hanya ada tujuh hari tersisa sebelum kehancuran ilahi dibuka. Oke, Kata Kinfei Yang. Kalau begitu aku akan pergi. Lu Xingchen menangkupkan tangannya dan tersenyum, Lalu membuka portal dan pergi bersama Mucang Yun. Kinfei Yang melihat ke belakang keduanya, Matanya berkedip sedikit, Lalu dia juga memasuki kastil. Dan Wang Chai berkata, Tuan muda, Anda harus berhati-hati, Pasti ada jebakan. Aku tahu. Lu Xingchen belum membunuhku, Mungkin karena dia ingin aku membantunya melakukan sesuatu dalam kehancuran ilahi. Saat aku membantunya melakukan ini, Aku yakin dia akan segera membunuhku. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Dan Wang Chai berkata dengan heran, Jadi, Kerjasama mendalam yang dia bicarakan sekarang sebenarnya adalah persiapan untuk masa depan. Ya, Dia seharusnya melakukan ini untuk mencegah Kaisar Hong. Bagaimanapun, Kaisar Hong adalah kakek buyutku. Dia khawatir ketika dia membunuhku, Kaisar Hong akan membantuku karena mempertimbangkan ikatan keluarga. Yang paling penting, Dia sudah lama mendambakan kastil dan Changsue dan tidak ingin orang ketiga ikut campur. Kalau saja aku ikut dengannya, saat aku mati, bukankah Changsue dan kastilnya akan ada di sakunya? Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Ini jebakan pembunuhan, dan kamu masih bisa tertawa. Dan Wang Chai terdiam. Jadi bagaimana jika itu adalah jebakan pembunuhan? Di dunia ini, dia bukan satu-satunya yang tahu cara memasang jebakan pembunuhan. Karena dia ingin berkomplot melawanku, sebaiknya aku mengalahkannya di permainannya sendiri. Kata Kinfei Yang. Hem. Dan Wang Chai sedikit terkejut dan berkata, Jadi, Anda sudah memikirkan tindakan balasan. Menurutku bukan hanya kita, Tapi keluarga Lu juga ingin melihat tempat seperti reruntuhan dewa. Kinfei Yang terkeke dan menoleh untuk melihat Lu Zheng, Yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Dan Wang Chai juga memandang Lu Zheng, Dengan warna aneh di matanya. Lu Zheng tanpa daya membuka matanya, Menatap Kinfei Yang, dan berkata, Aku tahu kamu tidak akan melupakan keluarga Lu Ku. Bagaimana? Bawa aku ke keluarga Lu? Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Tanpa persetujuan kakek kedua, Aku tidak akan berani membawamu ke sana. Lu Zheng menggelengkan kepalanya seperti genderang. Mendengar ini. Dan Wang Chai tidak bisa menahan tawa. Orang ini tidak tahu bahwa Kinfei Yang telah mengunjungi keluarga Lu. Kakek kedua dan kakek ketiga sudah mengetahuinya. Kinfei Yang juga tersenyum penuh arti, Melangkah maju, meraih Lu Zheng, Dan turun ke kolam naga hitam. Ku bilang aku tidak bisa pergi, Jadi aku tidak bisa pergi. Jangan memaksaku, oke. Lu Zheng menatapnya dengan marah. Aku tidak akan memaksamu, Dan aku tidak membutuhkanmu untuk memimpin, Karena aku tahu di mana keluarga Lu berada. Kinfei Yang terkekeh dan membuka portal. Kamu tahu. Apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Lu Zheng memandangnya dengan heran. Kamu akan segera tahu apakah aku berbicara dalam tidurku atau tidak. Kinfei Yang meraih Lu Zheng dan bergegas ke portal. Desir. Saat berikutnya. Keduanya mendarat di atas sebuah kotak. Di alun-alun, ada dua patung dewa. Satu patung sedang menunggangi naga emas ungu, Dan patung lainnya sedang menunggangi angin dewa yang menyala-nyala. Dari jauh, mereka tampak seperti dua penguasa langit dan bumi, Memancarkan aura raja yang dapat mengintimidasi segala sesuatu. Ini. Lu Zheng melihat ke alun-alun dan kedua patung itu, Dan ekspresinya tiba-tiba menjadi kusam. Bukankah ini tempat warisan keluarga Lu? Bagaimana Kinfei Yang mengetahui koordinatnya? Kakek ketiga masih duduk bersila di bawah tablet batu seperti sebelumnya. Tidak ada aura di sekelilingnya, Dan dia tampak seperti kakek tua di sebelah. Dia tampak baik dan baik hati. Kakek ketiga membuka matanya saat dia merasakan aura Kinfei Yang dan Xiao Chen. Dia mengangkat kepalanya dan memandang mereka berdua. Senyuman segera muncul di wajah lamanya. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Kamu kembali. Ya. Lu Zheng mengangguk. Tapi kemudian, dia tercengang lagi. Karena dia menemukan kakek ketiga tidak berbicara dengannya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, pikirannya sedang kacau. Kinfei Yang memandang Lu Zheng dengan geli, Mendarat di samping kakek ketiga, dan membungkuk. Salam, kakek ketiga. Kami semua tahu apa yang Kaisar Hong lakukan padamu. Kamu telah dianiaya. Kakek ketiga meraih tangan Kinfei Yang dan menghela nafas. Tidak apa-apa. Kinfei Yang tersenyum. Kakek ketiga menghela nafas. Dasar anak bodoh, jangan selalu keras kepala. Kalau kamu merasa bersalah, katakan saja. Tidak nyaman menyimpannya di hati. Saya sudah lama terbiasa dengan hal itu. Tidak ada yang membuat saya merasa tidak nyaman. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan bertanya sambil tersenyum, Bagaimana kabarmu dan kakek kedua akhir-akhir ini? Kakek ketiga berkata, Kita semua sama. Tidak ada penyakit atau bencana, Dan kita bebas dari beban. Aku sangat iri padamu. Kapan aku bisa menjalani kehidupan sepertimu? Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Wajahnya penuh kerinduan. Nak, hidupmu baru saja dimulai dan kamu ingin bersantai. Kakek ketiga memarahi sambil tersenyum. Kinfei Yang terkekeh dan menggaruk kepalanya, Terlihat sangat naif. 1409. Tunggu-tunggu. Apa yang sedang terjadi? Lu Zheng sadar dan segera terbang ke bawah, Memandang mereka berdua dengan curiga. Kinfei Yang belum pernah ke keluarga Lu sebelumnya, Bukan. Tapi kenapa dia tampak begitu akrab dengan kakek ketiga sekarang? Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Wajah kakek ketiga menjadi gelap dan dia berkata, Kamu masih berani bertanya. Bukankah itu semua karena kamu? Aku. Lu Zheng menunjuk hidungnya, Tampak bingung. Kakek ketiga memutar matanya ke arahnya Dan menatap Kinfei Yang sambil tersenyum. Ayo pergi ke desa dan ngobrol baik dengan kakek keduamu. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Kakek ketiga menatap Lu Zheng lagi dan berkata dengan marah, Tunggu apa lagi? Memimpin. Oh. Lu Zheng menjawab dan berbalik untuk terbang menuju desa Dengan perut penuh keraguan. Fei Yang akan pergi. Kinfei Yang membungku kepada kakek ketiga Dan segera menyusul Lu Zheng. Sepupu kecil, apa yang terjadi? Lu Zheng berbalik dan menatapnya dengan bingung. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, saya sudah lama berada di sini. Kamu pernah ke sini? Lu Zheng tercengang. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Kapan? Kenapa aku tidak tahu? Lu Zheng mengerutkan kening. Seseorang harus mengetahuinya. Selama periode ini, dia mengikuti Kinfei Yang. Jika Kinfei Yang benar-benar datang ke keluarga Lu, Mustahil dia tidak mengetahuinya. Kinfei Yang berkata, Terakhir kali, ketika kamu kembali dengan potret sepuluh ribu binatang, Aku mengikutimu ke sini. Apa? Lu Zheng tertegun, lalu tiba-tiba dia menjadi marah. Dia meraih pakaian Kinfei Yang dan meraung, Beraninya kamu mengikutiku. Kinfei Yang menghela nafas pelan dan berkata, Saya hanya ingin tahu di mana kakek tinggal. Apakah perlu membuatnya terdengar begitu tidak menyenangkan? Melihat ekspresi Kinfei Yang, Lu Zheng tidak bisa menahan perasaan simpati. Dia berkata, Tetapi kamu tetap tidak bisa mengikutiku. Jika kakek kedua mengetahui hal ini, Bukankah dia akan memarahiku sampai mati? Kinfei Yang berkata sambil tersenyum malu, Kakek kedua sudah tahu. Bajingan. Ketika Lu Zheng mendengar ini, Dia menjadi marah lagi dan meninju perut Kinfei Yang dengan sekuat tenaga. Ledakan. Kinfei Yang menabrak pegunungan di bawahnya seperti meteorit, Menciptakan kawah besar di tanah. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya kotor, Dan dia tampak agak sedih. Apa yang telah terjadi? Kakek ketiga baru saja hendak memejamkan mata dan bermeditasi, Namun ketika mendengar keributan tersebut, Dia segera bangkit dan melangkah maju. Dalam sekejap, Dia mendarat di samping Lu Zheng. Ketika dia melihat Kinfei Yang terbaring di kawah dengan darah mengalir, Dia langsung menatap Lu Zheng dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Lu Zheng berkata, Dia mengikutiku. Tidak bisakah aku menghajarnya? Kakek ketiga berkata dengan marah, Dia mengikutimu ke keluarga lu. Itu kemampuannya. Kamu harus merenungkan dirimu sendiri daripada berteriak di sini, Mengerti? Saya. Lu Zheng masih ingin berdebat. Apa? Kamu tidak yakin? Apakah kamu ingin pergi ke Tebing Setan untuk merenungkan kesalahanmu? Mata kakek ketiga berkilat dingin. Tebing Setan. Ekspresi Lu Zheng berubah. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Oke, oke, oke. Saya akan merenungkan diri saya sendiri. Saya pasti akan merenungkan diri saya sendiri dengan serius. Selama saya tidak pergi ke Tebing Setan. Itu lebih seperti itu. Kakek ketiga memelototinya, Lalu menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Kinfei Yang. Dia sedikit terkejut. Kenapa anak ini masih terbaring di kawah? Mungkinkah Lu Zheng, bajingan kecil itu, menyakitinya di bagian penting? Memikirkan hal ini. Dia buru-buru terbang ke arah Kinfei Yang, berjongkok di tanah, dan bertanya, Apa kabar? Kinfei Yang memegangi perutnya dan berkata dengan kesakitan, Lautan Kiku. Tidak hanya wajahnya yang pucat, Keningnya juga dipenuhi keringat. Melihat ini, Lu Zheng sedikit mengernyit dan mendarat di samping Kinfei Yang. Dia mendengus dingin dan berkata, Jangan berpura-pura. Aku sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuku dalam pukulan itu. Selain itu, bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuku, Aku tidak akan melukaimu secara serius. Di masa lalu, Tingkat kultifasi Lu Zheng lebih kuat dari tingkat kultifasi Kinfei Yang. Tapi sekarang, Kinfei Yang telah melampaui dia. Diam. Namun sebelum dia selesai berbicara, Kakek ketiga menoleh untuk melihat Lu Zheng dan berteriak. Lu Zheng mengerucutkan bibirnya dan terdiam. Kakek ketiga memandang Kinfei Yang lagi dan bertanya, Ada apa dengan lautan Kimu? Kinfei Yang berkata, rusak. Bajingan. Dia sepupumu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kakek ketiga langsung marah dan meneriaki Lu Zheng. Ekspresi Lu Zheng juga sedikit berubah. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Kamu tidak bercanda denganku, kan? Dengan kultifasi saya saat ini, Bagaimana saya bisa menghancurkan lautan Ki Anda dengan satu pukulan? Kultifasi saya saat ini lebih tinggi dari Anda. Tapi tadi, aku tidak siap sama sekali. Kamu memukulku. Aku beruntung masih hidup. Kinfei Yang berkata sesekali, Suaranya sangat lemah. Jangan bicara sekarang. Kakek ketiga buru-buru berkata, Kemudian dia mengeluarkan pil laut spiritual dan memasukkannya ke dalam mulut Kinfei Yang. Kinfei Yang terkejut saat mengetahui bahwa pil laut spiritual ini memiliki enam pembuluh darah. Ini berarti bahwa, Keluarga Lu memiliki seorang alkemis yang lebih kuat dari Dan Wang Cai. Siapa alkemis ini? Lu Zheng benar-benar tercengang. Dia menatap tinjunya dan bergumam, Ini tidak mungkin. Setelah memberikan Fei Yang pil laut roh, Kakek ketiga tiba-tiba berdiri. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Zheng dan berkata, Kamu terlalu mengecewakanku. Segera pergi ke tebing setan dan menghadap tembok selama tiga hari. Jangan. Ketika Lu Zheng mendengar ini, Dia langsung menatap kakek ketiga dengan sedih dan memohon, Kakek, aku tahu aku salah. Oke. Aku akan meminta maaf pada sepupuku. Tidak, kamu harus pergi. Sikap kakek ketiga sangat tegas. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Aku tidak pergi. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Kamu benar-benar tidak akan pergi. Kakek ketiga bertanya. Ada cahaya dingin di mata lamanya. Pergi, pergi, pergi. Melihat ini, Wajah Lu Zheng menjadi sedikit pucat. Dia dengan cepat mengangguk. Tapi sebelum dia pergi, Dia menatap tajam ke arah Kinfei Yang, Seolah berkata, Bajingan, tunggu dan lihat saja. Kinfei Yang juga kembali menatap Lu Zheng. Anak kecil, Kamu masih terlalu muda untuk bertarung denganku. Jelas sekali. Lautan energi yang rusak hanyalah sebuah akting. Setelah Lu Zheng pergi, Kakek ketiga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berdiri dan tersenyum. Bangun, berhenti berpura-pura. Eh. Kinfei Yang tercengang. Dia tersenyum dan berkata, Kamu sudah mengetahuinya. Kenapa kamu tidak melihat kultifasiku? Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi dari mataku? Apakah lautan energimu rusak atau tidak? Kakek ketiga memutar matanya. Kinfei Yang bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang kakek ketiga dengan ekspresi malu. Aku tidak keberatan dengan hal ini di rumah. Lagi pula, Kamu masih muda dan masih memiliki kepolosan seperti seorang anak kecil. Tapi di luar, Kalian berdua bersaudara harus bersatu. Mengerti. Kata kakek ketiga. Oke. Kinfei Yang menganggup dengan berat. Kalau begitu pergilah. Kakek ketiga tersenyum dan melambaikan tangannya. Oke. Kinfei Yang berubah menjadi aliran cahaya, Naik ke udara, Dan terbang menuju desa. Saat ini, Dia sangat bahagia. Tapi alasan kebahagiaannya bukan karena dia pernah menipu Lu Seng. Itu karena perkataan kakek ketiga sebelumnya. Kakek ketiga berkata tidak apa-apa membuat keributan di rumah. Rumah, Ini mengacu pada keluarga Lu. Dengan kata lain, Kakek ketiga tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Rasa memilikinya terhadap tempat ini semakin kuat. Meski lahir di istana kekaisaran, Ia selalu mengira rumah pertamanya ada di kota Iron Ox. Dan keluarga Lu akan menjadi rumah keduanya di kekaisaran Kinbesar. Di desa. Seperti biasa, Laki-laki bertani dan menggembala di luar, Dan perempuan mengerjakan pekerjaan rumah di rumah. Anak-anak bermain di mana-mana, Dan tawa terus terdengar. Orang-orang tua berkumpul untuk mengobrol, Minum teh, Dan bermain catur. Meski biasa saja, Namun itu membahagiakan. Kakek kedua, Cerita apa yang akan kamu ceritakan kepada kami hari ini? Di depan sebuah halaman, Sekelompok anak berusia sekitar 7 hingga 9 tahun Mengelilingi seorang lelaki tua berpakaian karung, Wajah mereka penuh antisipasi. Lelaki tua berpakaian karung itu sedang berbaring di kursi kayu kuno berlengan, Memandangi sekelompok anak di depannya dengan senyuman penuh kasih di wajah tuanya. Hari ini, Kakek kedua akan memberitahumu tentang seseorang bernama Kin Feiyang. Kin Feiyang. Siapa dia? Apakah dia sangat kuat? Sekelompok anak bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek kedua tersenyum dan berkata, Dia tidak terlalu kuat, Tetapi di benua ini, Tidak ada orang yang tidak mengetahui namanya. Kakek kedua, Kami tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Apa kamu tahu kenapa? Kedua pemuda itu berkata dengan wajah serius. Mengapa? Kakek kedua memandang mereka dengan curiga. Kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada orang yang tidak mengetahui namanya, Tetapi kami tidak mengetahuinya. Bukankah ini membuktikan bahwa kamu membodohi kami? Kata kedua pemuda itu. Anak-anak lain juga mengangguk setuju. Kakek kedua tercengang. Untuk sesaat, Dia tidak tahu harus menjawab apa. Suara mendesing. Tiba-tiba, Terdengar suara sesuatu yang menembus udara. Kakek kedua mendongak, Dan wajahnya penuh senyuman. Kemudian, Dia memandang anak-anak itu dan berkata sambil tersenyum, Kamu akan segera tahu, Karena dia ada di sini secara langsung. Secara langsung. Sekelompok anak-anak mendongak dan melihat seorang pemuda berpakaian putih terbang menuju desa seperti kilat. Pada saat yang sama, Orang-orang tua di desa, Para wanita, Dan para pria sibuk di luar desa pun memperhatikan sosok tersebut. Kin Feiyang. Mengapa anak ini ada di sini? Aku mendengarnya terakhir kali, Dia datang ke sini secara diam-diam dan mendapatkan warisan nenek moyang kita. Dia cukup mampu. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak tahu dia keturunan siapa? Apakah itu keluarga lu atau klancin? Gen kita tidak buruk. Apalagi dia adalah produk dari dua keluarga kita. Orang-orang mulai berbicara. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman paling tulus. Suara mendesing. Setelah beberapa nafas, Kin Feiyang terbang ke langit di atas desa. Melihat senyuman sederhana dan tulus dari semua orang, Rasa memilikinya terhadap tempat ini semakin meningkat. Inilah kehidupan yang dia inginkan. Betapa nyaman dan bahagianya sebuah keluarga bisa hidup bersama tanpa rasa khawatir dan khawatir. Wajahnya juga penuh dengan senyuman polos. Suara mendesing. Dia mendarat di desa. Orang-orang di desa itu datang dari segala penjuru. Kakek kedua juga bangkit dan berjalan perlahan menuju Kin Feiyang bersama sekelompok anak. Feiyang, kamu di sini. Bagaimana kabarmu selama ini? Tapi sekali lagi, terakhir kali kami bertemu denganmu adalah bertahun-tahun yang lalu. Ya ya ya. Aku masih ingat kamu baru belajar berjalan saat itu. Kamu kembali bersama ibumu, memakai celana selangkangan terbuka sepanjang hari, berlarian dan membuat kekacauan di desa. 1410. Benar-benar. Kin Feiyang tercengang. Dia benar-benar tidak mengingat hal-hal ini. Ini semua terjadi saat kamu masih muda. Kamu pasti tidak ingat. Tapi itu tidak masalah. Kamu hanya perlu pulang. Semua orang di sini adalah keluargamu. Meskipun kami tidak banyak membantumu selama bertahun-tahun, kami selalu mengkhawatirkanmu dan ibumu. Orang bilang. Kin Feiyang melirik wajah-wajah aneh di depannya. Meski mereka orang asing, namun rasa kekerabatan bahwa darah lebih kental dari air tidak bisa dihapuskan. Hatinya tidak bisa menahan gemetar. Matanya tidak bisa menahan basah. Karena di dunia ini, ada sekelompok orang baik yang merindukan dan merindukannya. Salam, kakek, nenek, paman, bibi. Pada saat yang sama, saya juga menyambut Anda atas nama ibu saya. Kin Feiyang berlutut di tanah dan membungkuk. Bagus-bagus-bagus. Nak, bangun, bangun. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Kamu bisa kembali kapanpun kamu mau. Kami tidak memperlakukanmu sebagai orang luar. Jangan perlakukan kami sebagai orang luar juga. Beberapa orang tua mengangguk lega dan melangkah maju untuk membantu Kin Feiyang berdiri. Mata tua mereka juga berkaca-kaca. Terutama ketika mereka memikirkan pengalaman Kin Feiyang selama bertahun-tahun, mau tak mau mereka merasa sedih. Tidak. Kamu akan selalu menjadi keluarga Feiyang. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Beberapa wanita dan orang tua memandang Kin Feiyang dalam diam. Saat ini, mereka semua tersenyum dan menangis. Bu, kenapa ibu menangis? Seorang anak berusia lima tahun memandang ibunya dengan bingung. Ibu tidak menangis. Dia bahagia. Jawab ibu anak itu. Pada saat ini, kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Kakek kedua berjalan selangkah demi selangkah dan berhenti di depan Kin Feiyang. Kin Feiyang memandang kakek kedua. Kakek kedua juga melihat ke arah Kin Feiyang. Tak satu pun dari mereka berbicara. Saat ini, desa itu sangat sepi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kin Feiyang melangkah maju dan berjalan di depan kakek kedua. Dia berlutut di tanah dan berkata, Cucu yang tidak berbakti ini, Kin Feiyang, memberi hormat kepada kakek kedua. Tidak berbakti. Kakek kedua bergumam pada dirinya sendiri. Wajah lamanya perlahan-lahan dipenuhi rasa bersalah. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Kin Feiyang berdiri. Nak, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang dirimu sendiri? Demi ibumu, kamu bahkan mengabaikan hidupmu sendiri. Siapa di dunia ini yang lebih berbakti daripada kamu? Ini kakek kedua. Aku harus minta maaf padamu. Kakek kedua menghela nafas, wajahnya penuh rasa menyalahkan diri sendiri. Tidak-tidak-tidak. Kau tidak mengecewakanku, begitu pula siapapun di keluarga lu. Orang yang mengecewakanku adalah Kaisar, Kaisar Hong, dan orang-orang yang disebut sebagai anggota keluargaku di Istana Kekaisaran. Kata Kin Feiyang. Semua orang diam. Dapat dilihat bahwa kebencian Kin Feiyang terhadap penduduk Istana Kekaisaran sangat dalam. Nak, karena kamu di sini, kamu tidak perlu banyak berpikir lagi. Ya, di tempat kami, apalagi membunuh, kami bahkan tidak perlu bersekongkol satu sama lain. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk bersantai. Orang-orang tua itu tertawa. Baiklah. Kin Feiyang mengangguk. Baiklah, semuanya pergi dan bersiap-siap. Feiyang, anak ini, akhirnya kembali. Kita harus merayakannya. Baiklah. Kerumunan dengan cepat bubar. Para wanita di setiap keluarga sibuk. Melihat adegan ini, hati Kin Feiyang sangat hangat. Dia tersenyum dan berkata, senang rasanya memiliki keluarga. Ketika kakek kedua mendengar ini, dia semakin menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga menyesalinya. Mengapa dia harus begitu khawatir dan tidak membawa Kin Feiyang ke keluarga lu lebih awal? Dia telah membiarkannya begitu menderita di luar sendirian. Kin Feiyang tertawa dan berkata, kakek kedua, bawa aku berkeliling. Baiklah. Kakek kedua mengangguk. Desa kami hanya memiliki total seribu keluarga. Termasuk orang tua dan anak-anak, jumlahnya lebih dari lima ribu orang. Namun, jangan meremehkan semua orang. Karena di antara lima ribu orang ini, setengah dari mereka memiliki budidaya Kaisar Perang. Ada lebih dari seribu sembilan Kaisar Perang Bintang. Selain itu, binatang buas dalam radius sepuluh ribu mil dari desa semuanya dibesarkan oleh keluarga Lukita. Setidaknya ada delapan ribu sembilan monster Kaisar Bintang, jika tidak sepuluh ribu. Adapun monster Kaisar Bintang satu hingga bintang delapan, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Kakek kedua memperkenalkan sambil tersenyum sambil membawa Kin Feiyang berkeliling desa. Apa? Kin Feiyang tercengang. Lebih dari seribu sembilan Kaisar Perang Bintang sudah sangat mengejutkan. Sebenarnya ada begitu banyak monster Kaisar Bintang sembilan. Setidaknya ada delapan ribu bahkan sepuluh ribu. Ya Tuhan. Konsep macam apa ini? Kita harus tahu bahwa hanya ada delapan puluh atau sembilan puluh sembilan monster Kaisar Bintang di pagoda kuno. Pada awalnya, jumlahnya lebih dari seratus. Namun, banyak dari mereka yang meninggal saat bertarung dengan keturunan pengajar Kekaisaran di Laut Reinkarnasi. Adapun Kaisar Perang Bintang sembilan, hanya ada delapan belas di antaranya, Wang Yang Feng. Meskipun mereka semua telah melangkah ke puncak Kerajaan Perang Bintang sembilan, dibandingkan dengan keluarga Lu, mereka tidak layak untuk disebutkan. Kinfei Yang bertanya, berapa banyak orang yang berada di puncak alam Kaisar Perang Bintang sembilan? Sepertinya dua atau tiga ratus. Para tetua yang baru saja berbicara denganmu semuanya berada di puncak alam Kaisar Perang Bintang sembilan. Kakek kedua berkata sambil tersenyum. Kinfei Yang diam-diam terdiam. Tidak heran dia tidak bisa merasakan aura apapun dari para tetua tadi. Orang-orang keluarga Lu tidak terlalu peduli dengan kultivasi. Selama kita bisa hidup bersama, bertemu satu sama lain setiap hari, dan bahagia. Kata kakek kedua. Kapan ibuku dan aku bisa menjadi sepertimu? Mendesah. Kinfei Yang menghela nafas pelan. Kakek kedua berhenti dan menoleh untuk melihat Kinfei Yang. Ia berkata sambil tersenyum, jangan terlalu keras kepala. Biarkan alam mengambil jalannya. Obsesimu sekarang terlalu dalam. Aku khawatir hal itu akan menghalangimu untuk menjadi dewa di masa depan. Bagaimana aku bisa menjadi dewa? Kinfei Yang bertanya. Lepaskan segalanya dan kembali ke niat dan hatimu yang semula. Inilah makna mendalam menjadi dewa. Sebenarnya tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Itu semua tergantung pada keadaan pikiran seseorang. Dengan bakatmu, cepat atau lambat kamu akan melangkah ke puncak alam Kaisar Perang Bintang Sembilan. Lepaskan obsesimu. Inilah yang harus kamu lakukan sekarang. Kata kakek kedua. Lepaskan obsesiku. Kinfei Yang bergumam dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, obsesi saya sudah mengakar. Bagaimana saya bisa melepaskannya begitu saja? Terlebih lagi, karena obsesiku, aku melahirkan iblis batin. Kakek kedua menghela nafas pelan dan berkata, munculnya iblis batin telah menentukan nasibmu. Nasib apa? Kinfei Yang curiga. Kamu tidak bisa menjadi dewa. Karena iblis batin adalah sumber dari semua obsesi. Selama iblis batin ada, obsesi juga akan ada. Kecuali kamu bisa membunuh iblis batin. Kata kakek kedua. Bunuh iblis batin. Mata Kinfei Yang bergetar. Di dunia batin, iblis batin mendengar kata-kata kakek kedua. Tubuh mereka gemetar hebat. Mereka berkata, dewa, kami telah berjuang bersama selama bertahun-tahun. Anda tidak mungkin begitu kejam. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia diam-diam menghibur mereka. Jangan khawatir. Selama aku di sini, kamu akan selalu ada. Mendengar ini, iblis batin menghela nafas lega. Kinfei Yang bertanya, kakek kedua, Apakah ada cara lain untuk menjadi dewa selain menghilangkan obsesi seseorang? Tidak. Kakek kedua menggelengkan kepalanya. Jika Anda harus menghilangkan obsesi Anda untuk menjadi dewa, lalu mengapa orang ambisius seperti pengajar negara dan Mu Changfeng juga bisa menjadi dewa? Kinfei Yang mengerutkan kening. Menjadi dewa bukan berarti harus memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan. Misalnya, orang tua ini. Jangan mengira lelaki tua ini riang sekarang. Faktanya, lelaki tua ini juga punya obsesi dan keinginan. Namun, ketika memahami makna mendalam menjadi dewa, pertama-tama kita harus melepaskan hal-hal ini. Ini adalah proses yang sangat sulit. Beberapa orang mungkin tidak dapat melakukannya sepanjang hidup mereka. Kata kakek kedua. Jadi begitu. Kinfei Yang menganggup mengerti. Orang tua ini tidak ingin mengatakan apapun tentangmu, dan aku tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun. Namun, lelaki tua ini mendengar dari Lu Zheng tentang hubunganmu dengan iblis batin. Jika kamu ingin menjadi dewa, kamu harus membuat pilihan. Kakek kedua berkata dengan sungguh-sungguh. Sebuah pilihan. Kinfei Yang menatap ke langit dan berkata, saya tidak akan melepaskan obsesi saya, dan saya tidak akan melenyapkan iblis batinia. Namun, saya juga tidak akan menyerah untuk menjadi dewa. Pada saat ini, matanya terlihat sangat dalam, seolah-olah bisa menembus ruang dan waktu dan mengintip ke langit yang tinggi dan perkasa. Jika kamu tidak menyingkirkan iblis batin, bagaimana kamu bisa menjadi dewa? Kakek kedua mengerutkan kening. Akan selalu ada jalan. Jika memang tidak ada, maka saya akan membuka jalur kultifasi milik saya. Kinfei Yang mengepalkan tangannya, dan cahaya menyilaukan keluar dari matanya. Buka jalur kultifasi milik saya. Tubuh dan pikiran kakek kedua bergetar. Seberapa besar kepercayaan diri dan keberanian yang dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu. Dia memandang Kinfei Yang saat ini. Dia merasa sosok kurus itu sepertinya diam-diam melahirkan aura yang sangat mendominasi. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Kakek kedua bergumam di dalam hatinya. Dia menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, membuka jalur kultifasi milikmu jauh lebih sulit daripada memahami makna mendalam menjadi dewa. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah melakukannya. Namun, lelaki tua ini sangat menantikannya. Kinfei Yang tersenyum dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Sekelompok anak-anak mengikuti Kinfei Yang dan kakek kedua. Mereka memandang Kinfei Yang dengan rasa ingin tahu di mata besar mereka. Kinfei Yang memandang mereka, meski anak-anak ini masih kecil, namun menurut pengamatannya, masing-masing memiliki bakat yang luar biasa. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi bakat surgawi masa depan kekaisaran Kin besar. Seorang anak ingusan berlari ke arah kakek kedua dan bertanya, kakek kedua, apakah dia Kinfei Yang yang baru saja ingin kamu ceritakan kepada kami? Ya. Kakek kedua mengangguk. Anak ingusan itu melirik ke arah Kinfei Yang dan berkata, dia sepertinya bukan masalah besar. Ya. Kukira dia orang hebat. Ternyata dia tidak sehebat itu. Anak-anak lain juga mengangguk. Eh. Kinfei Yang tercengang. Dia sebenarnya dipandang rendah oleh sekelompok anak-anak. Apakah kamu tidak yakin? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat bersaing dengan kakak Lu Zheng. Saya merasa kamu jauh lebih rendah dari kakak Lu Zheng. Anak ingusan itu berteriak. Kinfei Yang juga menjadi lucu. Ia berkata sambil bercanda, bocah cilik, kakakmu Lu Zheng kini menghadap tembok di tebing setan untuk merenungkan kesalahannya. Apa? Tebing setan. Ekspresi anak-anak berubah ketika mendengar kata, tebing setan. Anak ingusan itu bertanya dengan curiga, apakah kakak Zheng melakukan kesalahan? Kenapa dia menghadap tembok di Devil's Cliff? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Aku menggunakan sedikit trik untuk membuatnya menghadap tembok di Devil's Cliff. Sekarang beritahu aku, antara kakak Mulu Zheng dan aku, siapa yang lebih kuat? Terima kasih telah menonton!